Brotter versi novel BAP 477-481 Di atas pagoda reinkarnasi, lao-dao yang baik hati, yang muncul kemudian, dikelilingi oleh sinar cahaya. Dia hanya duduk di atas awan, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia dan tidak ternoda oleh debu atau kotoran apapun. Di bawah pagoda, puluhan murid dari Sekte Barat mengumpulkan lebih dari 10 mayat dan menempatkannya di sana. Saat itu, mereka semua tampak marah dan memelototi Li Changshu dan yang lainnya. Seng Jieyin membuka tangan kirinya. 7 hingga 8 sinar cahaya yang lemah terbang ke telapak tangannya dan melindungi jiwa inti dari para murid Sekte Barat. Namun, 6 murid dari Sekte Barat telah menghancurkan jiwa esensi mereka dan membubarkan jiwa mereka. Susunan kosmik yang menjebak Kong Suan untuk sementara dipatahkan oleh cahaya ilahi lima warna karena tidak ada ahli yang menjaganya. Kong Suan terbang keluar dan memandang Seng Jieyin dengan waspada. Dia mendarat di belakang Li Changshu. Setelah beberapa saat, Seng Jieyin tidak berbicara. Suaranya menyebar kemana-mana. Mengapa kamu membuat masalah di sini? Seorang pendeta Tao Tua dari Sekte Barat berteriak, Guru, tolong bantu kami. Murid-murid dari Sekte Dao ini tidak masuk akal. Mereka membunuh semua saudara junior tanpa menanyakan alasannya. Hah! Dewi Ro Emas mengerutkan kening. Dia akan muncul kembali dengan tubuh pertempuran Dharma ketika Taoist Duobao mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Li Changshu menoleh sedikit dan memberi isyarat ke Dewi Ro Emas dengan matanya, selanjutnya, tiba waktunya bagi semua orang untuk mengeluarkan chip mereka dan mengungkapkan garis bawah mereka untuk membahas masalah tersebut di sana. Selama enam orang suci tidak benar-benar bertarung dan tidak bertarung sampai mati, meja catur tidak akan terbalik. Lao Dao dari Sekte Barat dirugikan, dia mengeluh di depan orang suci yang menerimanya, tetapi orang suci itu tidak berekspresi. Peri Yun Xiao mengirimkan transmisi suara. Jika paman Tuan ini menyebabkan masalah nanti dan Tuan tidak ada di sini, haruskah kita melakukan yang terbaik untuk melawan? Li Changshu mengerutkan kening dan merenung. Jangan khawatir, paman Tuan kedua seharusnya sudah tiba. Jika kami tidak muncul sekarang, kami akan melihat seberapa jauh kami dapat bernegosiasi dengan Sekte Barat. Ya, Yun Xiao mengingatkan. Ini adalah permainan antara orang suci. Kamu sudah terlalu terlibat. Kamu harus lebih waspada. Jangan membuat orang suci marah. Marah orang suci, baginya, itu sebenarnya cukup sulit. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak mengingat percakapan yang penuh gairah, nyaman, dan menyenangkan yang dia lakukan dengan Guru Taiking-nya di Kuil Taiking. Sekte Barat hanya perlu peduli untuk menerima mereka, tidak perlu khawatir tentang hal lain. Ya, murid patuh. Daunya berbeda dari kita. Setelah itu, akan ada istirahat setengah bulan. Apa yang Guru Taiking maksudkan adalah bahwa selain menerima orang suci, dia, murid keduanya, harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Sekte Barat. Setelah menunggu beberapa saat, para murid dari Sekte Barat berhenti menangis. Aliran cahaya terbang dari langit, mereka adalah murid dari Sekte Barat yang mengejar Taiyi yang disempurnakan sebelumnya. Saat ini, mereka sudah tenang dan bergegas ke depan pagoda untuk menyambut orang suci. Kemudian, mereka melotot ke kejauhan. Di sana, seorang Taois yang mengenakan jubah merah menyala perlahan berjalan mendekat, dia memiliki wajah yang tampan dan aura yang panjang. Dia menginjak dua roda api, dan tidak ada yang aneh pada dirinya. Ketika dia mendarat di belakang Li Changshu dan yang lainnya, tepat saat dia hendak berbicara, auranya tiba-tiba berubah. Dia memutar matanya dan berbaring di atas awan. Taois Duobao dan Zhao Gongming melihat ke bawah dan tidak bisa menahan tawa. Namun, punggung Taiyi yang disempurnakan, jubah merahnya menjadi compang camping. Ada memar di punggungnya, dan rambutnya yang panjang dibakar menjadi bentuk gigitan anjing. Gumpalan asap hijau dipancarkan. Taiyi yang sempurna menarik nafas dalam-dalam dan memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Dia perlahan melayang, menyingkirkan roda angin api, dan bersandar pada Yu Ding yang sempurna. Dia tidak kalah dalam pertarungan satu lawan satu. Dia hanya tidak memiliki kesempatan untuk memarahi isi hatinya. Li Changshu bertanya dengan prihatin, kakak senior, bagaimana lukamu? Tidak apa-apa. Aku tidak akan mati. Taiyi yang sempurna tersenyum dingin. Siapapun yang tidak bisa membunuh aku akan membuatku lebih kuat. Retakan. Kesempurnaan Yu Ding secara akurat menamparkan mulut kesempurnaan Taiyi dengan tangan kirinya, dia pertama kali memberi isyarat kepada Taiyi yang sempurna untuk melihat Sein Jiehin di atas pagoda. Kemudian, dia berdehem dan berbisik. Uanku adalah penguasa surgawi dari permulaan primordial. Li Changshu tidak bisa menahan senyum, dia dengan tenang mengeluarkan empat cermin perunggu khusus, satu untuk siaran langsung dan tiga untuk cadangan. Dia menyerahkannya kepada Yu Ding yang sempurna dan berkata, Terima kasih, kakak senior. Oke, Yu Ding yang sempurna mengambilnya sambil tersenyum dan berdiri diam dengan cermin. Di berbagai bagian pengadilan surgawi, yang abadi, prajurit surgawi, peri, dan Chang, e dari pengadilan surgawi, yang telah menjaga di depan cermin perunggu, menahan nafas dan mengamati. Jelas, situasinya telah berubah lagi, dia melihat orang suci di pagoda reinkarnasi lagi. Ada mayat abadi di jalur awan di depan pagoda. Tampaknya Sekte Barat memang telah menginvestasikan banyak upaya ke pagoda reinkarnasi. Kalau tidak, kedua orang suci itu tidak akan muncul bersama, harta karun yang luar biasa di sekitar para ahli Sekte Dao belum disingkirkan. Niat bertarung di mata Dewi Ro emas tidak berkurang. Cahaya ilahi lima warna di belakang Kong Suan menghilang. Yu Ding yang sempurna menyingkirkan tripod harta karunnya, senyum di bibir Taois Duobao menjadi lebih lembut, tapi ada sedikit ketenangan di dalamnya. Kepercayaan diri. Jie In masih tidak membuka mulutnya. Suara samar terdengar di mana-mana. Cha Geng of Friends School, keluar dan balas. Li Chang Su maju dua langkah dan membungkuh memberi hormat Dao. Taois Duobao dan Peri Yun Xiao mengikuti di belakangnya. Paman Tuan, saya di sini. Jie In berkata, mengapa kamu memancing seseorang untuk membunuh muridku dan menghancurkan harta Sekte Barat? Aku sudah membahas masalah ini sebelumnya. Li Chang Su menangkupkan tangannya. Pada saat itu, dia tidak membutuhkan kata-kata atau menyesatkan. Dia tidak perlu diam-diam mengubah konsepnya. Namun, dia masih harus bersikeras mengibarkan bendera untuk membantu fraksi suci Sekte Barat. Paman Tuan, apakah Anda tahu tentang kerajaan Dewa Pembakaran Dupa? Aku tahu, kata Sein Jie In dengan tenang. Sekte Barat Mandul. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak pahala dari persembahan Dupa untuk mengkonsolidasikan keberuntungan kita. Ini bermanfaat bagi stabilitas dunia. Jantung Li Chang Su berdeta kencang. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari kata-katanya. Pada saat itu, Li Chang Su menenangkan diri dan menghela nafas. Paman Tuan, Anda harus sangat jelas tentang situasi di laut darah. Sebelum Jie In bisa menjawab, Gumpalan Rune Dao beredar. Pemandangan muncul di hati para murid orang suci pada saat yang sama, lautan darah yang awalnya luas telah berubah warna. Sosok samar yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Ada banyak tokoh yang tidak bisa dibedakan. Hantu-hantu itu tidak memiliki tubuh fisik sejak awal. Pada saat itu, banyak dari mereka yang tertanam satu sama lain, banyak binatang buas di lautan darah tertarik oleh hantu dan melahap hantu di sana. Namun, jumlah binatang buas tidak sebanding dengan hantu, adegan berubah lagi. Kota Fengdu dalam kekacauan. Hantu ganas dan jiwa ganas berkeliaran di mana-mana. Komet telah meledakan kelompok hantu ganas, membuat Yin si sakit kepala. Enam jalan reinkarnasi terpengaruh dan dipenuhi dengan jiwa yang akan bereinkarnasi, ada banyak hantu ganas dan jiwa ganas di sana. Sejumlah besar hantu di lautan darah telah tertarik oleh cakram reinkarnasi, Jie In melihat ke samping dan berkata dengan tenang, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Dia mendengar tawa lain dan awan keberuntungan muncul di atas Li Changshu dan yang lainnya. Seorang taois paru baya duduk di atas awan. Dia mengenakan mahkota tinggi dan jubah mewah. Wajahnya agak mirip dengan Grandmaster of Heaven di Erar. Segera setelah taois muncul, Rune Dao yang anggun, damai, dan menenangkan beredar, dengan mudah menahan tekanan yang dirasakan Li Changshu dan yang lainnya. Yu Ding dan Huang Long guru-guru memanggilnya guru. Duo Bao, Jin Ling, Yun Xiao, dan Zhao Gongming memanggilnya paman Tuan. Kong Xuan masih sedikit membungkuk. Li Changshu masih memanggilnya paman Tuan. Di sisi lain, mata Tai Yi yang sempurna berkaca-kaca saat melihat gurunya. Kakinya lemas dan dia hampir berlutut, ah, ah, ah. Senyum Heavenly Lord of Primordial begining semakin dalam. Dia menunjuk ke Tai Yi yang sempurna dan tersenyum. Aku di sini. Bicara saja. Terima kasih guru. Tai Yi yang sempurna setuju dan menatap Li Changshu. Melanjutkan. Kali ini, dia tidak peduli tentang apapun. Li Changshu tidak berani berkedip. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya berada di bawah kendalinya, dia tidak berani mengungkapkannya dengan sembarangan sekarang. Segala sesuatu yang dilakukan Tai Yi yang sempurna selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Gunung Xiao Kiong dan kediaman Dewa Air. Penguasa awal primordial surgawi menyapu pandangannya. Li Changshu sedikit gugup. Changgeng. Aku di sini. Datanglah ke istana Jade Voit lebih sering saat kamu bebas, kata penguasa surgawi awal primordial dengan hangat. Kesengsaraan besar sudah dekat. Anda adalah orang yang dipilih kakak senior untuk memimpin kesengsaraan. Jangan bias. Li Changshu berkata, saya pasti akan pergi ke istana Jade Voit nanti. Senior brother dan senior sister, tolong bimbing saya dalam kultivasi saya. Penguasa awal primordial surgawi segera tersenyum. Kemudian, dia menatap periyun Xiao dan dengan tenang memalingkan muka. Pergilah, kata Jade Pure Sein. Jawab apapun yang Taoist Brother Jie Yin tanyakan padamu. Jika dia tidak bertanya dengan baik, jangan jawab. Jika kamu bisa menjawab, jawab lebih baik. Di dunia ini, kata-kata kami bertiga masih berguna. Ya. Li Changshu menjawab dengan hormat dan maju dua langkah untuk kembali ke posisinya semula, berbicara dengan orang suci benar-benar, ini menyiksa. Ada terlalu banyak arti dalam kata-kata penguasa surgawi awal primordial. Ada perbedaan besar antara memahaminya dalam dua arah yang berbeda. Mengapa Lord Sage ini memiliki kepribadian seperti itu? Sebagai perbandingan, Master Taiking-nya adalah yang paling mudah bergaul. Namun, bergaul dengannya, butuh waktu. Li Changshu berkata dengan hangat, Paman Guru Jie Yin, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan? Suci Jie Yin bertanya, mengapa Anda merusak kesempatan Sekte Barat, membunuh murid-murid saya, dan merebut pagoda Sekte Barat saya? Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kakak dan adik senior di belakangku. Li Changshu menghela nafas dan berkata, mereka datang untuk membantu karena persahabatan mereka denganku. Aku tidak bisa melibatkan mereka. Begitu dia mengatakan itu, Duo Bao dan Zhao Gongming langsung ingin berbicara, tetapi mereka dihentikan oleh gerakan tangan Li Changshu di belakang punggungnya. Li Changshu berkata, Paman Guru Jie Yin, saya dari sekolah Ren. Saya dikenali oleh senior Brother Great Daoist Master dan dibawa ke istana Tusita. Saya juga dicintai oleh guru dan mengajari saya Dao Tai King Agung. Namun, saya memiliki identitas lain. Saya adalah dewasa peringkat ketiga dari pengadilan surgawi. Saya seorang utusan khusus yang didirikan oleh Kaisar Giok. Di sekte Barat Paman Guru, ada murid orang suci yang telah menyebabkan masalah di Triciliokosem dan menciptakan kerajaan ilahi dupa pembakaran, mereka memiliki dampak besar pada makhluk hidup di dunia fana. Pengoperasian Dao Surgawi diseret oleh mereka. Pagoda reinkarnasi digunakan untuk memperkuat negara Dewa Dupa Pembakaran, di bawah perintah yang mulia, saya merencanakan melawan Burning Incense di Fine Kingdom dan Immortal Dao Alliance di Triciliokosem. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengabaikan masalah ini dan tidak punya pilihan selain melakukannya. Itulah mengapa situasi ini terjadi, saya percaya bahwa siapapun yang melindungi kerajaan ilahi Dupa Pembakaran sedang mengganggu Dao Surgawi dan merupakan musuh pengadilan Surgawi. Setelah mengatakan itu, Li Changshu berdiri di sana dengan tenang. Sein Jieyin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan kepada Changgeng tentang Pagoda Reinkarnasi di sini? Guru. Siti Garba berdiri dan berkata dengan suara rendah, saya pernah melakukan perjalanan di Triciliokosem dan melihat bahwa Triciliokosem sangat jauh dari dunia primordial. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi hantu sebelum mereka dapat melapor ke dunia bawah. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk membangun Pagoda Reinkarnasi ini demi dunia. Jieyin mengangkat tangannya dengan lembut. Siti Garba mengerti dan menoleh untuk melihat Li Changshu. Mata mereka berdua berkedip. Seolah-olah ada angin puyuh di sekitar mereka, menekan keanggunan para murid orang suci. Siti Garba mengambil setengah langkah ke depan, hah, Siti Garba menoleh dan memelototi tumitnya. Tubuh pendengar kebenaran telah menyusut lebih dari setengahnya. Pada saat itu, ia menggigit bagian belakang jubah taois Siti Garba dan mengirimkan transmisi suara dengan cemas di dalam hatinya. Jangan pergi, Tuan. Kamu bukan tandingan Dewa Air. Sebentar lagi, kamu akan didorong keluar untuk disalahkan. Ini kesempatan terakhirku. Siti Garba mengumpat dalam hatinya, jika aku tidak berdiri sekarang, apakah kamu mengharapkan orang lain untuk berdiri? Mereka adalah yang tercepat untuk bergegas ketika mereka melihat kredit. Mereka biasanya hanya tahu bagaimana skema dan skema. Li Changshu menatap pendengar kebenaran. Pendengar kebenaran gemetar dua kali dan segera melepaskan jubah taois Siti Garba. Itu mengikuti di belakang dengan sedih. Li Changshu menangkupkan tangannya. Siti Garba mengangguk sambil tersenyum, Siti Garba berkata, Rekan taois, Kerajaan Dewa Pembakaran Dupa dan Pagoda Reinkarnasi sebenarnya bukan hal yang sama. Saya tidak tahu di mana Anda mendengar rumor itu. Sekte Barat membangun Pagoda Reinkarnasi untuk dunia, Rekan taois, sejujurnya, jika kita tidak memiliki posisi yang berbeda, saya bersedia menyeduh teh dengan Anda. Li Changshu tiba-tiba berkata bahwa sementara Siti Garba tenggelam dalam pikirannya, dia mengambil kesempatan untuk menyelah. Li Changshu berkata, Rekan taois, dapatkah Anda menjelaskan mengapa kota Fengdu diserang saat ini? Siti Garba berkata, Saya tidak tahu tentang itu. Hantu jahat dari akhirat telah menimbulkan masalah. Situasi ini sepertinya telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Li Changshu bertanya lagi, Kalau begitu, mengapa Pagoda Reinkarnasi memilih tempat ini? Ketika saya menanyai Anda sebelumnya, Anda tidak mengatakan itu. Sebelumnya, Dewa Air sangat agresif. Kami semua berpikir bahwa Sekte Dao ada di sini untuk mematah-matai peluang dari Sekte Barat. Siti Garba mengalihkan pandangannya ke murid-murid Sekte Dao di belakang Li Changshu dan tersenyum percaya diri. Siti Garba melanjutkan, Di sisi lain, Rekan taois canggeng menyesatkan kami dan menipu Tuan Sage. Dia menyebabkan pertempuran besar meletus di sini dan melukai lebih dari 10 nyawa Sekte kami, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Rekan taois, Anda tidak perlu mengubah topik. Kami belum menemukan masalah Pagoda Reinkarnasi. Li Changshu berkata dengan tenang, pada saat ini, ada roh jahat yang menyebabkan masalah di enam jalan reinkarnasi, ada jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya di Lautan Darah. Pagoda Reinkarnasi telah dibangun, itu hanya tidak memiliki persetujuan dari Dao Surgawi. Rekan taois, apakah Anda memberitahu saya bahwa semua ini adalah kebetulan? Anda mengatakan bahwa saya menipu orang suci, sesama taois, Anda adalah orang yang membodohi orang suci. Siti Garba sedikit mengernyit, keduanya saling memandang, dan semangat juang mereka membara. Pikiran Siti Garba berpacu saat dia menjawab, Rekan taois, apakah Anda memiliki bukti bahwa jiwa-jiwa ini dilepaskan oleh sekte barat? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Apakah dia mengaktifkan atribut tersembunyi Siti Garba? Itu memang jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Taiyi yang sempurna mencemoh. Rekan daois Siti Garba, kata, bukti keluar dari mulutmu. Kalau begitu, aku akan merebus tungganganmu hari ini. Selama saya menangani tunggangan Anda dengan bersih dan tidak meninggalkan bukti, saya dapat menyangkal masalah ini. Pendengar kebenaran gemetar ketika mendengar itu. Matanya dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Lao Dao dari sekte barat segera menjawab, Saudara muda Siti Garba benar. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa jiwa-jiwa ini dibebaskan oleh sekte barat? Siti Garba mengerutkan kening. Ada sedikit gangguan di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Taois Duobau menghela nafas dan berkata, jika kita terus mendiskusikan ini, sebaiknya kita membiarkan adikku Gong Ming mengambil tindakan, Zhao Gong Ming membelai janggutnya dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan berbaring hari ini. Setengah dari murid sekte barat menghadapi musuh yang tangguh. Penguasa awal primordial surgawi berbicara lagi, rekan Taois Jie Yin, jangan biarkan muridmu membuat masalah. Bahkan jika rahasia surgawi dikunci, apakah Anda masih tidak tahu apa yang terjadi setelah kita menentang kehendak dao surgawi? Taois Jie Yin berkata, rekan Taois, sejak kita muncul hari ini, kita harus menyelesaikan masalah ini. Karena kita tidak dapat membantah apapun, sekte barat bersedia untuk mengontrol pagoda reinkarnasi dengan pengadilan surgawi dan mengirim jiwa ke atas lautan darah untuk reinkarnasi. Bagaimana tentang itu? Paman Tuan, Li Chang Shu tiba-tiba mendongak. Saya punya bukti. Taois Jie Yin mengerutkan kening dan menatap Li Chang Shu. Li Chang Shu menunduk untuk menghindari tatapan pihak lain dan membungku dengan hormat dao. Tiba-tiba saya angkat bicara. Maafkan saya karena menyinggung Anda, Paman Tuan. Saya punya bukti, dan itu ada di sini. Chang Geng, beritahu aku. Penguasa surgawi awal primordial tidak bisa menahan senyum. Taois Parubaya memandang Li Chang Shu. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Li Chang Shu menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan delapan jimat giyok dari saku dadanya, dia mengaturnya dalam posisi delapan trigram di depannya dan memancarkan awan yang dipadatkan menjadi peta mini, triciliokosem, dan lima benua. Yang berkedip-kedip dengan lampu merah adalah Burning Incense Divine Kingdom yang telah dibangun oleh Sekte Barat di triciliokosem. Yang berkedip-kedip dengan cahaya biru adalah Burning Incense Divine Kingdom yang diunggulkan oleh Sekte Barat. Salah satu bukti saya adalah menarik manusia di atas laut darah ke platform pengamatan desa Neterward dan menunjukkan kampung halaman mereka untuk melihat apakah mereka berasal dari kerajaan Dewa Dupa Pembakaran ini. Siti Garba mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Li Changshu. Ada jebakan, kedengarannya masuk akal, tapi pasti ada jebakan. Namun, Siti Garba tidak tahu di mana itu. Li Changshu melanjutkan, bukti kedua. Saya pernah menandai jiwa lebih dari 3.000 penatu afana yang berada di usia senja dan mendekati akhir masa hidup mereka, semuanya, tolong lihat. Li Changshu menunjuk ke suatu tempat di peta. Tempat itu berkelap-kelip dengan cahaya tujuh warna. Sebelumnya, jiwa-jiwa ini telah melapor ke Neterward, tapi sekarang, mereka berada di atas lautan darah. Bagaimana bisa Sekte Barat membantahnya? Sekte Barat diam. Yun Xiao tenggelam dalam pikirannya. Senyum tipis muncul di bibirnya saat dia melihat punggung Li Changshu yang tinggi dan lurus. Matanya tenang, dan hatinya jernih. Pada saat itu, Siti Garba yang berada di depan Li Changshu sepertinya sudah memahami poin utamanya. Sebuah ide melintas di hatinya dan dia segera berkata, Dewa air, dua buktimu, jadi bagaimana jika kita melakukannya? Di kaki pemandu, Lao Dao menghela nafas dan berkata, Dewa air, kami hanya menyimpan jiwa-jiwa ini untuk sementara dan menggunakan jasa persembahan dupa untuk memelihara mereka. Itu juga hal yang baik bagi mereka. Namun, ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Dewa air. 80 persen jiwa di sini telah ada setidaknya selama ratusan tahun. Tanpa memelihara pahala persembahan dupa, mereka akan roboh dalam tujuh hari. Roh sejati mereka juga akan kembali ke kehampaan. Guru saya telah mengatakan bahwa dia bersedia untuk mengontrol pagoda reinkarnasi dengan pengadilan surgawi. Mengapa Dewa air masih begitu agresif? Hahaha. Siti Garba tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha. Lao Dao mengerutkan kening. Saudara muda Siti Garba. Dia curang. Dewa air menipumu. Siti Garba berbalik dan menunjuk ke pendeta Tao Tua itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia tidak bisa tidak mengutuk. Ketika jiwa-jiwa itu pergi ke panggung pengamatan desa, mereka dapat melihat pemandangan kampung halaman mereka dan mengetahui di mana itu. Mereka hanyalah manusia. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari radius 500 kilometer. Dewa air hanya berkultivasi selama beberapa ratus tahun, dia hanya pergi ke Triciliokosem dalam 10 sampai 20 tahun terakhir. Kemana dia bisa pergi dan apa yang bisa dia lakukan. Anda. Anda telah kehilangan segalanya. Anda telah kehilangan segalanya. Lao Dao mengerutkan kening dan berkata, Saudara muda Siti Garba, Dewa air selalu teliti, jangan memaksakan diri dan mempermalukan guru kami. Banyak murid dari Sekte Barat memandang Siti Garba dengan ekspresi tidak ramah. Siti Garba tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia membungkuk kepada pemandu, yang telah memejamkan mata pada suatu saat, dan berkata, saya bersedia menerima hukuman. Kemudian, dia berbalik dan menatap Li Changshu, yang tersenyum tipis. Dewa air, Sekte Barat hanya ingin mengambil kembali keberuntungan. Kami ingin memiliki lebih banyak keripik, ketika kesengsaraan besar turun, banyak orang di Sekte itu panik dan ingin mengumpulkan lebih banyak pahala. Itulah mengapa mereka berakhir dengan tragedi di dunia fana. Sekte saya akan menyelidiki masalah ini dan memberikan penjelasan kepada pengadilan surgawi. Terakhir kali Lady of Earth terjebak oleh tujuh emosi, Sekte Barat juga telah meminjam kekuatan Burning Incense Divine Kingdom untuk mengumpulkan pikiran semua makhluk hidup dan membantu Lady of Earth menemukan dirinya sendiri. Dewa air, tolong perlakukan Sekte Barat dengan lebih sedikit Sekte Dao dan bersikaplah lebih adil. Li Changshu menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia telah menang hari ini. Taiyi yang sempurna tersenyum dan berkata, rekan Daoi Siti Garba, itu tidak mudah. Siti Garba berbalik dan berjalan ke tepi para murid dari Sekte Barat. Cahaya di matanya berangsur-angsur mundur. Ini adalah yang terdekat yang pernah dia lakukan untuk memenangkan pertempuran. Lupakan. Lao Dao, yang baru saja mengirimkan, bantuan, akhirnya tersadar kembali. Namun, mereka yang keluar sangat mementingkan harga diri mereka. Apalagi setelah dimarahi oleh Siti Garba tadi, bagaimana bisa dia menelannya? Lao Dao mengambil setengah langkah ke depan dan berbalik untuk membungku kepada orang suci itu. Dia berkata, Guru, adik Siti Garba juga cukup. Jie Yin berkata dengan tenang. Mata Lao Dao dipenuhi dengan kemarahan. Dia merasakan tatapan di sekelilingnya. Tatapan itu sepertinya mengejeknya. Dia berkata dengan suara rendah, Guru, saya ingin menjadi makmur untuk Sekte Barat. Retakan. Dengan tamparan keras, lengan baju Jie Yin berkibar. Tubuh Lao Dao terbang keluar dan menabrak fondasi pagoda reinkarnasi. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Jie Yin menghela nafas perlahan dan menatap Li Changshu. Dia berkata dengan tenang, apakah pengadilan surgawi benar-benar menginginkan pagoda ini. Dengan kata lain, dia ingin memberikan sejumlah uang kepada Sekte Barat. Li Changshu berkata, meskipun saya tidak tahu apa kesengsaraan besar itu, saya dapat membuat keputusan dalam kesengsaraan besar nanti. Saya akan memberi orang mati dari Sekte Barat 6 Dewa Tambahan Peringkat Kelima untuk menyelamatkan jiwa esensi mereka. Alasan mengapa ada enam adalah karena enam murid orang suci yang jiwa esensinya telah terbunuh adalah murid orang suci. Namun, Kaisar Giyok akan memutuskan siapa yang akan diselamatkan saat waktunya tiba. Seseorang dari Sekte Barat berkata, ini hanya untuk menebus kesalahanmu hari ini. Li Changshu melanjutkan, sebelumnya, saya mengambil bendera harta karun. Saya bersedia menggunakan bendera harta karun yang diubah dari daun teratai hijau keos untuk ditukar dengan mutiara ilahi penenang laut, Jie Yin menggelengkan kepalanya sedikit dan menjentikkan jarinya. Mutiara ilahi penenang laut mendarat di depan Zhao Gongming dan kembali ke pemiliknya. Zhao Gongming membungku dan mendorong bendera teratai hijau dengan kekuatan abadinya, Li Changshu meminta lukisan Taiji untuk menarik Yin dan Yangki di atasnya. Li Changshu melanjutkan, dalam hal ini, pengadilan surgawi bersedia menggunakan jasa dan bahan berharga untuk ditukar dengan pagoda reinkarnasi ini. Kaisar Giyok akan memutuskan berapa banyak jasa dan bahan berharga yang ada. Namun, saya dapat berjanji bahwa itu pasti sepadan dengan pagoda reinkarnasi. Taoise Jieyin mengangguk perlahan dan menatap penguasa surgawi awal primordial, dia tersenyum dan berkata, biarkan mereka menangani tempat ini. Dao Broter, mengapa kita tidak pergi ke Chaos Si untuk membuju mereka? Oke, bayangan kedua orang bijak menghilang bersamaan dengan kata-kata ini. Mereka bergegas ke laut Chaos untuk menengahi, Li Changshu menghela nafas lega dan berbalik untuk tersenyum pada Yun Xiao. Keduanya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa, beraninya kamu. Dewi Roh emas tiba-tiba berteriak pelan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan menuju pagoda reinkarnasi. Di pagoda reinkarnasi, Lao Dao, yang baru saja ditampar oleh orang suci dan jatuh ke dasar pagoda, dikelilingi oleh aura abu-abu. Dia menghancurkan telapak tangannya di bagian bawah pagoda dan mengutuk. Bahkan jika aku menghancurkan pagoda yang secara pribadi aku sempurnakan ini, aku tidak akan membiarkan Dao Sektemu mendapat manfaat. Ledakan. Dasar pagoda bergetar. Mutiara di lantai paling atas pecah secara aneh di bawah perlindungan lapisan pembatas. Ketika Li Changshu berbalik, dia hanya bisa melihat sinar pedang yang telah ditembakkan oleh Dewi Roh emas, bayangan para ahli dari Sekte Barat menghalangi, dan ada aura abu-abu di dahi Lao Dao yang belum menghilang, kesengsaraan besar. Mengapa Dao surgawi seperti ini? Di bawah lautan darah, beberapa aliran cahaya bola balik, menghancurkan binatang buas di lautan darah menjadi bubuk. Sejumlah besar klan Asura berkumpul di mana-mana dan melihat keluar lautan darah. Saat itu, mereka tidak berani menunjukkan kepala mereka. Daois Duobau, Zhao Gongming, Dewi Roh emas, Peri Yun Xiao, dan Yu Ding yang sempurna. Aura dari lima ahli menekan seluruh lautan darah. Jika mereka menemukan ahli Asura mendekat, mereka akan mundur atau membunuh mereka secara langsung. Di tepi lautan darah, Li Changshu duduk bersila di atas awan. Dia sedikit khawatir dan bermasalah. Di depannya ada pagoda setinggi 30 kaki. Pagoda itu masih 360 tingkat, tapi sudah redup. Retakan telah muncul di pangkalan. Di bawahnya ada hantu besar yang tampak seperti pohon willow di musim semi. Mereka bingung dan kehilangan cahaya spiritual mereka. Ada kurang dari tujuh hari tersisa. Harus dikatakan bahwa mereka bahkan lebih rapuh daripada pohon willow. Seperti yang dikatakan Lao Dao dari Sekte Barat, yang kehilangan akal sehatnya, 80 persen jiwa di sana tidak akan bisa bertahan selama tujuh hari. Karena, penundaan, bertahun-tahun, jika roh sejati tidak memiliki makanan bagi makhluk hidup, ia akan hancur, reinkarnasi adalah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Pada saat itu, jalan di depan Li Changshu sebagian besar rusak. Untungnya, meskipun lautan darah adalah tempat berkumpulnya mata air kotor, dan kekuatan keruk cenderung tenggelam, itu tidak terlalu berbahaya bagi jiwa. Mengapa dia tidak melemparkan mereka ke dalam enam jalan reinkarnasi? Enam jalan reinkarnasi tidak hanya melemparkan jiwa ke dalam cakram reinkarnasi. Enam jalan reinkarnasi, kitab kehidupan dan kematian, dan kuas hakim adalah sistem reinkarnasi yang lengkap. Jiwa harus berjalan di atasnya sebelum mereka bisa bereinkarnasi. Dengan begitu, akan selalu ada batas atas. Tidak peduli bagaimana dia menyimpulkan, kekuatan enam jalan reinkarnasi hanya bisa bereinkarnasi 10 persen jiwa di sana. Selain itu, enam jalan reinkarnasi telah diblokir, namun, pagoda reinkarnasi berbeda. Itu dibagi menjadi 360 level. Tidak ada batasan pada kitab kehidupan dan kematian. Setiap level dapat digunakan sebagai jalur. Tempat reinkarnasi adalah berbagai burning incense di Fine Kingdoms. Jika Sekte Barat mengendalikan pagoda reinkarnasi dan bergabung ke dalam sistem reinkarnasi, itu akan setara dengan sepenuhnya mengendalikan kerajaan ilahi dupa pembakaran. Sekarang, rencana Sekte Barat telah dihancurkan. Li Changshu telah mewakili pengadilan surgawi dan menegosiasikan persyaratan dengan orang suci dari Sekte Barat. Tapi tak disangka, Lao Dao yang terbelakang sudah cukup untuk membuat mereka kalah dalam pertempuran ini, sekali lagi, terbukti bahwa 0.2 yang ditakuti oleh Li Changshu benar-benar ada. Saat ini, dunia primordial masih sangat berbahaya. Pada saat yang sama, Dewi Ro'emas menyerang dengan marah, tetapi dia hanya membunuh Lao Dao, setengah dari jiwa esensi Lao Dao telah diselamatkan oleh Sekte Barat. Tapi nasib orang ini seharusnya sangat menyedihkan, pagoda reinkarnasi dihancurkan oleh orang-orang dari Sekte Barat. Jiwa-jiwa ini ditentang oleh orang-orang dari Sekte Barat, apalagi, mereka semua adalah karakter utama dunia, umat manusia. Selama mereka dibiarkan menghilang, mereka akan menjadi karma negatif dari Sekte Barat. Sekte Barat telah lama memasuki Malapetaka, hari ini, Dao Surgawi baru saja memanfaatkan situasi dan membuat rencana melawan Sekte Barat. Siapapun dari Sekte Barat yang muncul hari ini harus menanggung karma negatif ini, dengan begitu banyak makhluk hidup dan jiwa manusia, dia tidak tahu apakah teratai emas kelas 12 dapat menahannya. Namun, Dao Surgawi tidak berperasaan. Jiwa dari begitu banyak manusia dapat dengan santai digunakan sebagai katalisator untuk mendorong Sekte Barat ke dalam Malapetaka, di sudut hatinya, dia bergumam pelan, benar-benar tidak seimbang. Dia mengaktifkan hati Dao yang jernih dan memasuki momen bijak. Beberapa rune Dao mengelilingi Li Changsu saat dia duduk di sana dan merenung dengan tenang. Pertanyaan itu sangat sulit untuk dipecahkan, sosok putih terbang dari samping. Rok dan rambut panjangnya sedikit berkibar saat dia mendarat di belakang Li Changsu. Li Changsu bertanya, di mana orang-orang dari Sekte Barat? Yun Xiao berkata dengan lembut, mereka telah meninggalkan Neterward, mereka berkata bahwa mereka akan kembali ke gunung spiritual untuk memikirkan tindakan balasan, tetapi tidak perlu mengandalkan mereka. Orang-orang ini. Li Changsu mengerutkan bibirnya. Jika mereka tidak menghadapi kesengsaraan, surga tidak akan mentolerirnya. Tuan Sage, mereka seharusnya pergi, kata peri Yun Xiao. Tuan dan yang lainnya tidak ingin melawan Dao Surgawi secara langsung. Li Changsu mengangkat tangannya dan menyeka wajahnya. Dia duduk di sana dan berpikir keras. Yun Xiao menghela nafas pelan dan menekan jari rampingnya dengan lembut di bahu Li Changsu. Jangan terlalu memaksakan diri. Ada kalanya kekuatan seseorang abis. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang suci. Mari kita tunggu kakak senior Tai Yi kembali. Begitu Li Changsu selesai berbicara, riak samar muncul di alam semesta di sampingnya, dua sosok terbang keluar dari riak. Tai Yi yang sempurna telah berubah menjadi jubah taois berwarna ping muda. Dia tampak lebih mempesona. Yun Zhongzi berjalan cepat dari belakang. Ketika Dewa Emas sumber keberuntungan melihat pemandangan itu, tubuhnya bergetar. Ah, mengapa Sekte Barat melakukan dosa seperti itu, kakak senior? Li Changsu berdiri dan membungkuk. Kakak senior, kamu pandai memurnikan artefak. Silakan lihat dan lihat apakah pagoda reinkarnasi dapat diperbaiki. Yun Zhongzi membungkuk dan membalas salam. Dia mengambil dua langkah ke depan dan duduk di depan pagoda untuk mempertimbangkan dengan hati-hati. Tai Yi yang sempurna berjalan mendekat dengan tangan di belakang. Jarang baginya untuk serius. Dia pura-pura santai dan bertanya, Changgeng, apa yang kamu rencanakan? Jiwa-jiwa di sini bisa jadi merupakan karma negatif dari Sekte Barat. Setelah kita membahas penganugerahan Tuhan, kesengsaraan besar akan turun. Lebih dari setengah Sekte Barat pasti akan mati. Li Changshu mengatupkan bibirnya dan terus merenung. Tai Yi yang sempurna berkata, tidak ada yang akan menyalahkanmu jika kamu tidak melakukan apa-apa sekarang. Faktanya, kamu telah berkontribusi besar pada Sekte Dao. Selain itu, apa yang bisa kita lakukan? Jiwa-jiwa ini sudah sangat lemah. Saya baru saja mencoba menggunakan merit, bahkan jasa Dao surgawi yang paling lembut pun tidak dapat menahan setitik pun darinya. Pada saat itu, mereka seperti, Willow Chatkins. Selain membiarkan mereka bereinkarnasi, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka. Pertimbangan Sekte Barat dalam hal ini sangat komprehensif, Li Changshu berkata, tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Yun Zhongzi berkata, semangat pagoda telah dihancurkan. Ada total 326 ribu batasan di sekitarnya. Diperlukan setidaknya beberapa bulan untuk mengetahui batasan ini. Li Changshu mengangkat tangannya dan mengusap alisnya, dia berkata dengan lembut, kakak senior, tolong pikirkan solusi lain. Baiklah. Yun Zhongzi setuju. Gumpalan cahaya keemasan terpancar dari dahinya dan menutupi pagoda. Li Changshu berbalik dan bertanya, apakah ada orang dari Sekte Barat yang mau datang? Taiyi yang sempurna mengutuk, apakah kamu masih mengandalkan mereka? Sekarang, orang-orang ini pasti memikirkan cara untuk lolos. Sekte Barat tidak bisa diandalkan, kata Li Changshu lembut. Mereka tidak peduli dengan makhluk hidup sejak awal. Jangan lupa Burning Incense Divine Kingdom, pemikiran mereka sangat sederhana. Tidak peduli berapa banyak karma negatif yang ada, tidak akan banyak jika mereka membaginya. Mereka dapat menggunakan persembahan dupa dan pahala mereka untuk membersihkannya dengan cepat. Suara dingin terdengar. Kita harus memulai pembantaian, saat dia berbicara, cahaya ilahi lima warna mekar dari langit. Kong Xuan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, dia menyelesaikan momentumnya dan perlahan mendarat di depan Li Changshu. Keberuntungan klan sang tidak cukup, kata Kong Xuan. Sulit bagi mereka untuk membantu, suasana menjadi lebih menindas. Li Changshu merenung sejenak dan duduk untuk terus berpikir. Menabung setara dengan membantu Sekte Barat. Namun, kesulitannya adalah bagaimana menyelamatkannya. Jiwa di sana sangat lemah kesiksaan apapun, Daois Duobao telah mencoba memasukkan jiwanya ke dalam harta Dharma yang memelihara jiwa esensinya. 30 persennya telah mati. Yun Xiao mengerutkan bibirnya. Jika saya menggunakan kekuatan jiwa-jiwa ini untuk melindungi roh sejati saya dan bereinkarnasi dengan roh sejati saya. Itu tidak benar. Roh sejati mereka rusak sekarang. Kong Xuan berkata dengan tenang, ketika Sekte Barat bersekongkol melawan masalah ini, mereka pasti hanya meninggalkan jalur reinkarnasi. Kita hanya punya 7 hari. Li Changshu menggosok alisnya. Kakak senior dan kakak senior, tolong diskusikan bersama. Begitu dia selesai berbicara, desahan lembut keluar dari gelang di pergelangan tangan Li Changshu. Sebuah bayangan perlahan memadat, menakuti Taiyi yang disempurnakan sedemikian rupa sehingga dia hampir melompat keluar. Bayangan itu tampak berusia 20-an. Rambutnya yang panjang diikat dan dia mengenakan jubah taois biru muda. Begitu dia muncul, dia tidak bisa berdiri dengan mantap dan terlihat seperti ingin jatuh. Dia secara alami adalah Little Griff. Air mata berkedip-kedip di matanya saat dia berkata dengan sedih, aku terlalu malang. Jelas ada tujuh, tapi mereka meminta saya untuk menyampaikan pesan, semuanya. Suara Little Griff tiba-tiba berubah dan menjadi jauh lebih stabil. Secara alami, Lady of Earth menggunakan mulut Little Griff untuk berkomunikasi dengan mereka. Apakah kamu punya rencana yang bagus? Li Changshu hanya bisa terdiam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Lady of Earth menghela nafas pelan dan menoleh untuk melihat lapisan jiwa manusia di atas lautan darah. Dua tetes air mata jatuh dari matanya. Namun, Lady of Earth tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela nafas pelan dan berkata, dalam dua hari, disenam jalan reinkarnasi akan memiliki celah. Simpan sebanyak yang kamu bisa. Changgeng, jangan khawatir. Anda telah melakukan banyak hal. Setelah mengatakan itu, Lady of Earth berbalik dan membungkuk sedikit pada Li Changshu sebelum terbang kembali ke ring rumput. Li Changshu guru-guru membalas sapaan itu. Dia tahu bahwa Dewi tidak ingin memberi mereka tekanan. Taiyi yang sempurna bertanya lagi, apa maksudmu, guru? Yun Xiao menjawab, guru jelas bukan orang suci yang akan menyaksikan orang lain mati dan menutup mata terhadap penderitaan semua makhluk hidup. Jika kita ingin menyerang, kita bisa. Kakak senior, mari panggil semua orang untuk berdiskusi. Sebuah pikiran melintas di benak Li Changshu, namun, pikiran itu menghilang terlalu cepat dan dia tidak dapat menangkapnya. Tidak lama kemudian, aliran cahaya terbang kembali. Sembilan Dewa dan Yun Zhongzi, yang baru saja diundang, membahas masalah tersebut. Setelah berdiskusi lama, mereka menemukan sesuatu yang dikatakan Li Changshu sebelumnya. Lakukan yang terbaik. Di sudut sepi dari susunan-susunan yang berat di gunung spiritual, Siti Garba duduk bersila di bawah pohon. Siti Garba duduk bersila di bawah pohon, di sampingnya, pendengar kebenaran menggunakan ekor dan tubuhnya yang panjang untuk menyembunyikan sosok Siti Garba. Kadang-kadang, daun akan jatuh dari kepalanya. Pohon itu secara bertahap layu. Di samping kolam spiritual di kejauhan, sekelompok murid dari Sekte Barat Murung, dari satu jam yang lalu, para murid yang biasanya dekat dengan Lao Dao, Silesi, mengutuk Lao Dao dengan sangat keras. Mereka secara alami memikirkan tindakan balasan. Namun, mereka hanya mengatakan beberapa patah kata tentang konsekuensi dari masalah itu sebelum terdiam. Kami memiliki jasa persembahan dupa untuk melindungi kami. Sebenarnya, tidak perlu khawatir. Dengan perkataan pendeta Taoistua itu, sebagian besar ekspresi Taoist lama sedikit meredah. Siti Garba menunduk dan melihat Tasbi di tangannya. Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya. Pendengar kebenaran bergumam, Tuan, jangan pikirkan itu. Tuan Sagi Agung ada di pihak Anda. Sudah cukup. Di masa depan, kultivasi dengan damai. Bahkan jika Sekte Barat kehilangan pasukan dalam kesengsaraan besar, Tuan masih bisa hidup. Kapan menjadi seperti ini? Siti Garba bergumam pada dirinya sendiri. Sehelai daun jatuh mendarat di telapak tangannya, menyebabkan mata Siti Garba berkedip. Mengapa Sekte Tao adalah karakter utama dunia dan Sekte Barat hanyalah karakter pendukung? Guru, saya pasti akan membuat Sekte Barat makmur. Sekte Tao meremehkan untuk mengelola triciliokosem. Namun, jika kita mengakar dan mengembangkan orang percaya, kita dapat menggunakan ini untuk memadatkan persembahan dupa dan pahala. Kita juga dapat mendidik umat manusia. Guru kedua, tinggalkan jalan keluar. Kita dapat menggunakan Burning Incense Divine Kingdom untuk mengendalikan seluruh major chiliokosem. Ini tidak sesuai dengan Tao Surgawi, pendengar kebenaran, berapa banyak makhluk hidup yang ada di lautan darah kali ini. Saya tidak bisa menghitung secara detail. Karena masalah ini telah direncanakan terlalu lama, jiwa-jiwa ini telah terkumpul untuk waktu yang lama, kata pendengar kebenaran melalui transmisi suara. Ini kira-kira setara dengan jumlah total manusia di 60 major chiliokosem. 60, si tigarba perlahan mengepalkan tangannya dan menghancurkan daun layu di tangannya. Pendengar kebenaran berkata, Guru, jangan khawatir. Tuan Sage pasti tidak akan mengabaikan masalah ini. Itu jelas Tao Surgawi yang menyerang tadi. Jika kedua guru itu ikut campur secara langsung, mereka akan dianggap sedang menghadapi Tao Surgawi. Serangan guru mungkin untuk menstabilkan teratai emas kelas 12. Bahkan orang suci pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa Anda lakukan, guru? Saya, si tigarba berhenti dan mendesah sedih, dia menopang dahinya dengan kedua tangan dan menundukkan kepalanya dalam diam. Ekspresinya persis sama dengan ekspresi Li Changshu di lautan darah. Beberapa saat yang lalu, Taoise Duobau berkata, Changgeng, aku tahu kamu tidak tega melakukannya, tapi sebaiknya kita tidak melakukannya, seperti yang Anda katakan, kami dapat melakukan yang terbaik dan memiliki hati nurani yang bersih. Tidak perlu memaksakan diri. Ini adalah variabel. Sulit untuk menjadi komprehensif. Kakak senior Yun Zhongzi juga mengatakan bahwa mutiara itu pecah secara aneh, pembatasan di sekitarnya tidak dihancurkan, tetapi mutiara reinkarnasi menghancurkan dirinya sendiri. Hati-hati dengan kata-katamu. Setiap orang. Li Changshu menunduk dan memegang dahinya. Kedua jari telunjuknya dengan lembut menggaruk glabelannya. Saya, dua desahan lembut terdengar di atas lautan darah dan di bawah pohon gunung spiritual. Lalu, terjadi keheningan yang panjang. Keheningan itu karena dia sedang berpikir. Dia berpikir karena dia tidak ingin mengikuti arus dan tidak ingin percaya pada apa yang disebut takdir. Apa yang bisa saya lakukan? Tanya Li Changshu dan Siti Garba mencari. Di gunung spiritual, pendengar kebenaran mengayunkan ekornya dengan lembut, seolah sedang mengusir nyamuk di sekitarnya. Itu juga sepertinya memberi isyarat agar Lao Dao di samping kolam spiritual tidak mengganggunya. Di lautan darah, Yun Xiao menghela nafas pelan dan berbisik, kakak senior sulung, tolong pergi ke kota Fengdu dengan kakak laki-lakiku dulu dan tekan jiwa-jiwa yang galak itu. Ayo bebaskan enam jalan reinkarnasi secepat mungkin. Tentu, Duobau setuju dan berubah menjadi aliran cahaya dengan Zhao Gongming dan Dewi Roh Emas. Mereka menembak ke arah kota Fengdu. Yun Xiao melanjutkan, aku akan terus menunggu di sini. Silakan pergi ke lautan darah lagi. Jangan biarkan binatang buas di lautan darah membahayakan makhluk hidup, Kong Suan menangkupkan tangannya dan mengirim transmisi suara. Jangan khawatir. Jaga Changgeng baik-baik. Dia dari ras manusia dan belum pernah melihat keadaan tragis makhluk hidup saat kesengsaraan besar turun. Saya khawatir dia tidak akan bisa menahan adegan ini. Ya, Yun Xiao sedikit mengangguk. Terima kasih atas perhatian Anda, rekan Taoist. Liu Guang menjadi Liu Guang. Orang-orang yang berkumpul di sini untuk membahas masalah itu tanpa hasil bubar sekali lagi. Mereka menjalankan bisnis mereka sendiri dan melakukan apa yang mereka bisa. Setengah hari kemudian, langit Neterwar tampaknya semakin rendah. Lautan darah terdiam. Jiwa-jiwa kesepian yang tak berdaya mengembara dengan mati rasa seolah ingin menenggelamkan lautan darah. Li Changshu perlahan menghela nafas lega. Kebingungan dan keraguan di matanya menghilang, gumamnya, aku masih bisa melakukan sesuatu. Yun Xiao bertanya dengan lembut, bisakah kamu membicarakannya denganku? Itu hanya beberapa ide. Aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya. Li Changshu berdiri. Tidak peduli apa, itu lebih baik daripada menunggu di sini. Semakin lama aku menunggu, semakin lama waktu yang kumiliki, saya akan pergi ke gua awan api dan kembali dalam dua jam. Dua jam kemudian, tolong hubungi kakak senior dan yang lainnya kembali. Saya ingin membahas sesuatu yang penting. Ya, ada senyum tipis di bibir Yun Xiao. Jangan tinggalkan penyesalan untuk hatimu dao. Tentu saja, tubuh Li Changshu dibungkus dengan lukisan Taiji. Dia melompat ke alam di luar lukisan dan bergegas dari Neterwar kelima benua. Uploader by Novel-Novel. Satu jam kemudian, Li Changshu bergegas ke depan gua awan api. Sesaat kemudian, Li Changshu dan seorang pria kekar yang mengenakan pakaian nelayan keluar dengan cepat. Li Changshu menggunakan lukisan Taiji untuk membuka gerbang void dan bergegas ke lautan darah bersama Kaisar Dayu. Di gunung spiritual, Siti Garba melepaskan telapak tangannya. Abu halus tersebar, kebingungan di matanya menghilang, dan cahaya di dalamnya berkedip terus-menerus. Dia mengerti, dia benar-benar memahaminya. Ini adalah kesengsaraan. Ini adalah kesengsaraan dari Sekte Barat. Itu adalah kesengsaraan yang dikirim oleh Dao Surgawi. Namun, itu juga merupakan kesempatan bagi Sekte Barat. Orang suci itu masih bermain dan merencanakan. Makhluk hidup itu adalah fokus dari permainan orang suci. Keheningan orang suci sedang menunggu murid-muridnya berdiri. Akankah Dewa Air menyerah pada makhluk hidup itu? Tidak, pasti tidak. Tidak peduli seberapa kotor hati orang ini, dia memiliki rasa memiliki umat manusia. Dia, Dewa Air, pasti tidak akan mengabaikan jiwa umat manusia di 60 Major Cilioko Semes. Siti Garba tiba-tiba berdiri dan berjalan ke depan. Pendengar kebenaran gemetar dan buru-buru berkata, Tuan, apa yang kamu lakukan? Tetap di sini dengan patuh. Diam. Siti Garba berteriak pelan dan memandangi kelompok Laodau. Dia terus berjalan ke depan dan berkata dengan lantang, Kakak senior dan kakak muda, apakah kamu tahu cara memperbaiki pagoda reinkarnasi? Kakak Siti Garba, kami tidak tahu, saudara muda Siti Garba, mengapa kamu bertanya? Bahkan jika kita dapat memperbaiki pagoda reinkarnasi, itu tidak akan memakan waktu beberapa hari. Semuanya sudah terlambat. Itu benar. Bahkan jika kita dinodai oleh karma negatif, kita masih bisa menggunakan jasa persembahan dupa, ekspresi Siti Garba berubah suram, dia berkata dengan tenang, jika tidak ada yang tahu, saya akan bertanya kepada guru. Semuanya, tidak perlu mengatakan apapun. Setelah mengatakan itu, Siti Garba menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia berbalik dan hendak menuju ke kedalaman gunung spiritual. Pendengar kebenaran berdiri, matanya dipenuhi keraguan. Itu mengabaikan tanda-tanda peringatan di dalam hatinya dan berteriak, Tuhan, orang suci dan orang suci tidak ada di rumah. Siti Garba menjawab, guru harus memiliki inkarnasi yang menjaga teratai emas. Ah, guru, pendengar kebenaran ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dua tatapan melesat seperti pisau, menyebabkan pendengar kebenaran gemetar. Binatang dewa pendengar kebenaran secara tidak sadar menoleh dan melihat seseorang tersenyum padanya dari lao-dao di kolam spiritual. Matanya dipenuhi dengan peringatan, ketika pendengar kebenaran kembali sadar, ia tidak dapat lagi menemukan Siti Garba. Itu sudah memasuki alam mistik dari gunung spiritual. Pendengar kebenaran segera memasang ekspresi pahit dan diam-diam berbaring, mengibas-ngibaskan ekor panjangnya karena bosan, ketika binatang keberuntungan yang mengatakan, kamu tahu terlalu banyak, itu sangat sulit. Di lautan darah Begitu Li Changshu dan Kaisar Dayu muncul, duo bau dan makhluk abadi lainnya, yang telah menunggu beberapa saat, mengepung mereka. Kong Suan masih berpatroli di lautan darah, dia menggunakan tekanannya untuk memaksa binatang buas di lautan darah agar tidak berani melayang. Klan Asura tidak berani bergerak. Kaisar Dayu dan orang-orang abadi dari Sekte Dao saling menyapa sebagai sesama taois dan berbahasa basi. Li Changshu langsung ke intinya. Saya telah memikirkan beberapa solusi. Masih ada 6 hari lagi. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, saya akan menjelaskan pemikiran saya. Ada 3 hal utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperpanjang umur jiwa-jiwa ini. Setiap orang dapat terus berpikir ke arah ini. Yang kedua adalah meningkatkan kecepatan reinkarnasi di 6 jalan reinkarnasi. Saya sudah siap. Saya mengundang Kaisar Dayu ke sini karena ini. Yang ketiga adalah memperbaiki pagoda reinkarnasi tepat waktu. Saya harus mengandalkan kakak senior Yun Zhongzi, Yun Zhongzi, yang sedang duduk bersilah di depan pagoda reinkarnasi, mendongak dan tersenyum jelek. Taoise Duobau bertanya, bagaimana kita meningkatkan kecepatan reinkarnasi di 6 jalan reinkarnasi. Jangan lupakan posisiku sebagai dewa di pengadilan surgawi, Li Changshu mengusap tangan kirinya dan menggambar sungai biru yang panjang. Saya ingin membangun sungai yang panjang. Untuk saat ini, sungai itu akan mengalir dari lautan darah ke kota Fengdu. Jika metode ini dapat digunakan nanti, saya dapat membangunnya dimanapun di dunia bawah. Sebelumnya, saya telah memodifikasi sungai di dunia vana dan membuatnya berisi roh sejati dari banyak bayi majus. Metode ini dapat digunakan di sini setelah sedikit perubahan. Saya ingin sungai ini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika pahala jiwa dan karma negatif seimbang, atau jika tidak banyak pahala atau karma negatif, itu akan berada di tingkat menengah. Tingkat menengah akan mengalir normal dan langsung terhubung ke sepuluh Raja Yama. Ada lebih banyak manfaat di tingkat atas. Tingkat atas mengalir paling cepat dan terhubung ke enam jalan reinkarnasi. Level yang lebih rendah mengalir paling lambat dan langsung terhubung ke delapan belas level neraka. Hal terpenting tentang ide ini adalah membiarkan, jenis, memasuki siklus reinkarnasi lebih awal dan menggunakan ruang di delapan belas tingkat neraka dan enam jalan reinkarnasi sebagai penyangga. Dengan begitu, tekanan pada kitab kehidupan dan kematian akan jauh berkurang. Dalam hal ini, setidaknya 30 persen jiwa di sini bisa diselamatkan. Apalagi orang baik akan diprioritaskan. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Ses, Tawis Duobau menarik nafas dalam-dalam dan bingung. Mengapa kamu punya begitu banyak ide? Li Changshu tersenyum dan berkata, sebelumnya, saya mendengar desas-desus dari manusia bahwa ada sungai tiga arah di dunia bawah. Namun, jelas tidak ada sungai di dunia bawah. Saya juga terinspirasi oleh itu. Benar-benar lelucon. Dia tidak bisa mengatakan konsep jalur perakitan dan penyaringan otomatis secara langsung. Li Changshu berkata, maafkan saya atas pelanggaran saya. Bisakah Anda membiarkan saya memberikan perintah secara langsung? Zhao Gongming tersenyum dan berkata, tentu saja. Bicaralah. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami apa yang ingin kami lakukan? Dewi Roemas mendengus pelan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Yu Ding yang sempurna juga berkata, jika kita dapat menyelamatkan lebih banyak makhluk hidup, itu akan menjadi pahala bagi kita. Li Changshu mengangguk pelan. Matanya berkedip, dan hati daunnya yang jernih diaktifkan kembali untuk memastikan bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh malapetaka itu. Kaisar Dayu, aku serahkan penjelajahan sungai padamu. Dayu mengangguk sambil tersenyum dan dengan santai meraih kapak pemecah gunung, menunjukkan bahwa itu adalah kekuatan profesionalnya. Kakak senior Duobao, kakak senior Yu Ding, tolong bantu kaisar Dayu bersama-sama, kata Li Changshu. Sungai ini harus terhubung ke kota Fengdu dari tepi lautan darah. Kita harus memastikan jarak yang cukup agar jiwa dapat dibedakan. Oke, serahkan padaku. Kakak senior Jin Ling, kakak senior Taiyi, ikut aku ke kota Fengdu. Li Changshu berkata dengan tegas, kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah apakah saya dapat menggunakan posisi dewa dari pengadilan surgawi untuk membuat sungai yang membedakan karma negatif jiwa. Zhao Gongming bertanya, apa yang harus saya lakukan? Li Changshu tersenyum dan berkata, Saudara Gongming, pergilah ke pengadilan surgawi bersama Yun Xiao dan temui Kaisar Giok secara langsung. Katakan padanya bahwa aku membutuhkan sejuta pasukan untuk membangun sungai di sini. Tentu. Peri Yun Xiao berkata, kami tidak perlu mengundangnya, dia perlahan membuka tangannya yang ramping dan awan melonjak keluar. Dia secara alami menggunakan teknik cloud mirror. Teknik cloud mirror menyinari ujung dunia dan ujung samudera timur. Ada aliran cahaya yang memenuhi langit dan turun di sepanjang pilar langit, di antara aliran cahaya, ada prajurit surgawi, Jenderal Surgawi, dan Peri Chang'e. Di depan, Mugong dan beberapa Dewa Saleh peringkat ketiga dengan cepat menaiki awan. Sosok Kintian Zhu bisa dilihat di belakang mereka. Li Changshu tertegun sejenak sebelum dia tidak bisa menahan tawa. Semuanya, ayo bekerja. Ehem. Taiyi yang sempurna berdehem. Changgeng, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Menyelamatkan jiwa manusia di sini adalah untuk membantu Sekte Barat menyelesaikan malapetaka di masa depan. Li Changshu memandang Taiyi yang sempurna dan tersenyum. Anggap saja aku bisa memarahi orang-orang dari Sekte Barat dengan percaya diri di masa depan. Sudut mulut Taiyi yang disempurnakan berkedut. Li Changshu memandang ke langit dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, Sekte Barat pasti akan mengembalikan hutang mereka. Namun, yang abadi merencanakan dan tidak membahayakan manusia. Pada saat itu, mata periyun Xiao dipenuhi dengan kemegahan. Yang abadi mengangguk dan terkekeh. Segera, langit terbuka, dan sejuta prajurit surgawi datang dari timur. Masing-masing memegang senjatanya dan mulai, menggali tanah. Di kota Fengdu, sekelompok murid dari sekolah Chan dan sekolah Jie bergegas mendekat ketika mereka mendengar berita itu. Mereka membantu menstabilkan lingkungan dan membunuh hantu jahat dan jiwa ganas yang menyebabkan masalah di mana-mana. Li Changshu masuk dan keluar dari enam jalan cakram reinkarnasi dan terus berusaha mengubah pikirannya. Dia segera menyadari bahwa tidak mungkin membuat ketiga jenis air sungai itu ada secara stabil. Jiwa sangat rapuh. Air sungai yang mengalir dengan kecepatan berbeda dapat dengan mudah menghancurkan jiwa-jiwa tersebut. Oleh karena itu, dia hanya membutuhkan sebuah sungai yang dapat melindungi jiwa-jiwa tersebut, dengan begitu, ambangnya akan jauh lebih rendah. Namun, desain sungai berlapis jauh lebih rumit dan menyusahkan. Li Changshu memanggil harta karun kekuatan ilahi dewa air. Setelah bertemu dengan Qin Tianzu, dia bergegas ke lokasi konstruksi. Dia terus merenung dan belajar, dia dengan cepat mengusulkan rencana untuk membatalkannya. Qin Tianzu sangat berpikiran terbuka. Setelah menemui masalah, dia berteriak ke sekitarnya. Siapapun yang dapat menemukan solusi akan kembali ke pengadilan surgawi dan maju. Itu benar-benar upaya kelompok, akhirat tiba-tiba menjadi sangat hidup. Dari lautan darah ke dunia bawah, para hantu dunia bawah, orang majus dari dunia bawah, dan bahkan sejumlah kecil suku Asura telah bergabung dalam proyek penggalian sungai. Raja Chujiang mau tidak mau menggodanya. Dia berkata bahwa Dewa Air benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan ketika dia memintanya untuk mengumpulkan pasukan. Sangat nyaman saat menggali sungai. Di enam jalan reinkarnasi, sudah ada hantu yang mengangkut hantu di lautan darah bola balik untuk bereinkarnasi. Para Raja Yama menyingsingkan lengan baju mereka dan meninggalkan panggung. Para juri sibuk dan berkeringat beras. Hantu besar dan hantu kecil telah mematahkan kaki mereka karena berlari. Kepala lembu dan muka kuda kelelahan. Dalam waktu kurang dari sehari, sungai yang menerima hantu dari lautan darah dibangun. Hanya dalam dua hari, jalan utama sudah 80 persen selesai. Li Changshu memiliki banyak ide baru. Pada saat itu, dia telah membuka sebuah danau besar di samping lautan darah. Dia menggunakan lukisan Taiji untuk menarik air dari sungai surgawi dan melemparkannya ke dalamnya, mengubah air di sana menjadi air hidup. Air memelihara semua makhluk hidup tetapi tidak bersaing. Air memelihara semua makhluk hidup tetapi tidak menyembunyikannya. Air hanya digunakan untuk membawa jiwa, Li Changshu memeras otaknya dan menggunakan kekuatan ilahi dewa air secara ekstrim, membiarkan air di sana mencapai kemurnian ekstrim tertentu. Dengan begitu, dia tidak akan menyakiti jiwa-jiwa itu. Pada hari ketiga, sungai Tiga Jalur selesai. Hanya ada bagian terakhir yang tersisa untuk memandu air. Li Changshu dan lebih dari sepuluh ahli dari Sekte Dao berkumpul di samping Great Lake. Pada saat yang sama, mereka menyerang dan mengarahkan air danau besar ke sungai. Di kedua sisi sungai, mengikuti perintah Mugong dan mulai perlahan mempercepat aliran tiga lapisan air. Lautan darah mulai menerima jiwa ke sungai. Ketika gelombang pertama dari ratusan jiwa bergabung menjadi anak sungai, mereka dipengaruhi oleh tiga jenis artefak Dharma yang menempel di berbagai bagian sungai. Ketika mereka mengalir ke depan, mereka perlahan-lahan terbagi menjadi tiga lapisan. Sorakan memekakan telinga datang dari seluruh tepi sungai, Li Changshu tersenyum tipis dan menghela napas lega. Namun, senyum Li Changshu dengan cepat membeku. Dia sedikit mengernyit dan berteriak, perlambat aliran jalan utama. Begitu dia selesai berbicara, puluhan jiwa yang telah memasuki tingkat atas jalan utama dari anak sungai tiba-tiba runtuh di sungai yang sedikit melaju. Sorak-sorai dengan cepat terdiam. Rajurit surgawi buru-buru berhenti merapalkan mantra mereka, Zhao Gongming mengaktifkan mutiara ilahi penenang laut dan menghentikan aliran air. Kemudian, dia melambat. Air tidak bisa terlalu cepat. Dan ini juga mempengaruhi efisiensi secara keseluruhan. Li Changshu tersenyum pahit. Kalau begitu, aku hanya bisa menghemat 25 persen. Seperempat sudah sangat bagus. Taoiz Duobao tersenyum dan berkata, ini adalah pahala yang sangat besar. Changgeng, jangan kasar pada dirimu sendiri. Qin Tianzu berkata dengan serius, Tuan. Dewa air. Hah. Qin Tianzu perlahan mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan ibu jarinya. Iya, Kaisar Giok merasa itu sangat terpuji. Ah, Li Changshu tersenyum dan menghela nafas. Dia berdiri di samping sungai dan memindai indranya yang abadi. Dia melihat makhluk hidup di sana dan berkata, buka gerbang dan terima jiwa. Dewa yang adil dari pengadilan surgawi bergegas ke kota Fengdu untuk membantu dunia bawah menangani para hantu. Tolong izinkan Tao Surgawi untuk sementara mengendurkan kitab kehidupan dan kematian. Dengan gemuruh, guntur terdengar di dunia. Itu adalah tanggapan Tao Surgawi. Tiba-tiba, Dewa air, aku punya cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di sini. Li Changshu, yang abadi, dan prajurit surgawi serta Jenderal Surgawi menoleh dan melihat cahaya keemasan bersinar di atas lautan darah. Seorang Taois muda menunggangi seekor anjing berbulu hijau dan tersenyum saat dia berjalan turun. Siti Garba Li Changshu sedikit mengernyit dan memberi isyarat kepada para ahli di belakangnya yang akan bergegas maju untuk bertarung. Li Changshu berkata dengan keras, apakah kamu punya cara untuk memperbaiki pagoda reinkarnasi? Ya, Siti Garba setuju. Dalam sekejap mata, dia sudah berada 500 km jauhnya, dia menundukkan kepalanya dan mengamati jiwa-jiwa di atas lautan darah. Namun, dia melompat turun dari punggung pendengar kebenaran dan menepuh punggungnya. Sebuah jimat muncul di telapak tangannya dan dengan santai dihancurkan oleh Siti Garba. Aku akan melepaskanmu hari ini. Kontrak abadi di antara kita telah berakhir. Ayo pergi. Pendengar kebenaran tertegun. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan bersujud kepada Siti Garba. Awan muncul di keempat kakinya dan berhenti di tempat. Siti Garba mengendarai awan ke depan. Jubah putihnya berkibar lembut, dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Daois Duobau berkata dengan lantang, Siti Garba, mengapa hanya kamu yang ada di sini? Siti Garba berkata dengan tenang, saya sudah mengatakan bahwa saya memiliki cara untuk memperbaiki pagoda reinkarnasi. Situasi tragis di sini semuanya disebabkan oleh Sekte Barat. Dewi Roh Emas mengutuk. Apa maksudmu dengan menjadi begitu tinggi dan perkasa sekarang? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Siti Garba menatap Dewi semangat emas dan berbisik, aku berbeda dari mereka. Namun, dia tersenyum dan berkata, aku sama dengan mereka. Setelah mengatakan itu, Siti Garba membungku dalam-dalam kepada Li Changshu di atas awan dan berkata dengan lantang, saya adalah murid orang suci, Siti Garba, dari gunung spiritual Sekte Barat. Hari ini, saya di sini untuk memutuskan karma bagi Barat. Sekte. Karena kita adalah teman lama dan karena jiwa-jiwa yang tidak bersalah di sini, izinkan saya untuk memperbaiki pagoda reinkarnasi untuk pengadilan surgawi. Li Changshu memandang Kintian Zhu, yang memberi isyarat agar Li Changshu membuat keputusan sendiri. Seberapa percaya diri kamu? Li Changshu bertanya, berapa lama? Siti Garba berkata, saya 100% percaya diri. Sebentar lagi, oh. Li Changshu mengangkat alisnya dan memandang Siti Garba dari jarak 50 km. Salah satunya mengenakan jubah hijau, sementara yang lain mengenakan jubah putih, ketika mata mereka bertemu, mereka tidak lagi bermusuhan seperti sebelumnya. Li Changshu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang lain. Aku bersumpah bahwa pagoda reinkarnasi akan bergabung dengan enam jalan reinkarnasi dan tidak akan diganggu oleh siapapun, aku hanya akan mendengarkan perintah Lady of Earth. Siti Garba menganggu pelan dan duduk bersilah. Dia mengangkat tangan kirinya dan berteriak, aku, Siti Garba dari Sekte Barat, bersumpah dao besar saat dia berteriak, awan gelap terbang dari langit. Kekuatan yang kaya dari dao surgawi menyelimuti Siti Garba dan suaranya bergema di seluruh dunia, satu jam yang lalu, di alam mistik gunung spiritual, di samping teratai emas kelas 12, sosok yang telah berlutut selama tiga hari masih tidak mau berdiri. Lao Dao, yang sedang duduk bersilah di samping kolam teratai dengan punggung menghadapnya, telah diam selama dua hari. Pada saat itu, dia akhirnya berbicara lagi. Siti Garba, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Aku bersedia melakukan ini. Guru, tolong beri saya metode untuk memperbaiki pagoda reinkarnasi. Kamu akan mewarisi warisanku. Guru, apakah saya satu-satunya yang bisa melakukan ini? Lao Dao terdiam. Siti Garba mendongak dan tersenyum. Itu karena hati dao saya yang murni. Begitu kamu pergi, akan sulit bagimu untuk kembali ke gunung spiritual. Namun, Guru, jika saya tidak pergi, makhluk hidup akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bagaimana Sekte Barat dapat bertahan di dunia lagi? Bagaimana mereka bisa makmur? Guru membawa saya kembali ke sini. Aku bersedia pergi, Siti Garba tersenyum tipis. Guru, saya telah berhasil dalam kultivasi saya. Sudah waktunya untuk pergi. Kamu benar-benar, lupakan saja. Lao Dao perlahan menutup matanya dan biji teratai emas terbang dari tangannya. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa menolak kehendak Dao Surgawi, tangan Siti Garba gemetar saat dia mengambil biji teratai. Dia perlahan memasukkannya ke mulutnya dan menelannya. Kemudian, dia membungkuk tiga kali di depan orang suci itu dan berdiri untuk pergi. Tampilan punggungnya tidak lagi suram seperti sebelumnya. Dia tinggi dan riang, di lautan darah, kekuatan Dao Surgawi menghilang. Siti Garba perlahan berdiri dan bertanya pada Li Changshu, apakah itu bagus? Li Changshu mengangguk dan memberi isyarat mengundang. Dia mengirim transmisi suara ke Yun Zongzi untuk meninggalkan sekitar pagoda reinkarnasi, Siti Garba mengangkat tangannya dan menunjuk. Pagoda reinkarnasi perlahan melebar dan melayang di atas lautan darah, kembali ke kemegahan setinggi 10 ribu kaki. Siti Garba menarik nafas dalam-dalam dan menatap langit dunia bawah, sebuah pikiran melintas di matanya, dan dia tersenyum dengan tenang. Dia hendak melompat ke bawah Siti Garba. Hah! Siti Garba menoleh untuk melihat Li Changshu, yang terakhir menangkupkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Dia membungku dalam-dalam. Aku akhirnya mendapatkan busur dewa air, Siti Garba tersenyum dan berkata, ini sulit. Jika mereka melihat ini, mereka sendiri tidak akan dapat menjelaskannya. Setelah mengatakan itu, Siti Garba membungku pada Li Changshu dan berbalik untuk melompat turun dari awan. Tubuhnya diliputi oleh cahaya keemasan, dia berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menerangi langit gelap dunia bawah. Dia tenggelam ke puncak pagoda reinkarnasi yang mengjulang tinggi. Dia membakar tubuh dao ini, memadatkan jiwa esensi ini, menyatukan benih teratai emas, dan mengubahnya menjadi mutiara reinkarnasi. Jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Jika saya ingin membuktikan tubuh ini, saya harus melepaskan diri dari semua makhluk hidup yang menderita. Saya bersumpah bahwa saya akan melakukan semua kesengsaraan di masa depan dan menderita semua makhluk hidup. Saya akan membuatnya nyaman dan membebaskan Anda. Guru, saya, Siti Garba, tidak akan mengecewakan Sekte Barat. Lima hari kemudian, prajurit surgawi yang perkasa kembali ke pengadilan surgawi. Setelah menggali selama lima hari lagi, mereka telah menyelesaikan proses transformasi Sungai Tiga Jalur. Pada saat itu, Sungai Tiga Jalur berasal dari rawa besar di samping laut darah. Itu menerima air dari Sungai Surgawi dan mengalir melalui gerbang neraka di timur dan selatan, mengalir ke kota Fengdu. Tiga dari sepuluh balai yama telah dipindahkan ke Sungai Tiga Jalur. Di antara mereka, Aula Reinkarnasi berdiri di Sungai Tiga Jalan, dan di sampingnya ada enam jalan reinkarnasi. Dengan begitu, jiwa-jiwa yang melayang dari tingkat atas Sungai Tiga Jalan bisa memasuki proses reinkarnasi. Selain itu, tingkat yang lebih rendah dari Sungai Tiga Jalur mengalir melalui Netterwar, dan tingkat menengah mengalir melalui pinggiran Pulau Abadi Reinkarnasi. Saat Sungai Tiga Jalur terus mengalir ke depan, mereka meninggalkan kota Fengdu dan tiba di tanah yang subur. Sebuah pagoda tinggi berdiri di sana, bersinar dengan cahaya redup. Itu dianggap sebagai tempat terakhir bagi makhluk hidup untuk bereinkarnasi. Di lantai atas pagoda, seorang Taoist muda berbaju putih berdiri dengan tenang. Sosoknya berada di antara padat dan pingsan saat dia melihat ke ujung Netterwar. Itu cukup bagus, setidaknya itu damai. Sang Taoist memikirkan sesuatu lagi. Dia mengingat adegan kumpulan jiwa terakhir di Laut Darah yang dikirim oleh pagoda reinkarnasi. Ketika Dao Surgawi menurunkan pahala, hanya segumpal kecil guntur langit ungu surga yang mendarat di kepala Dewa Air, dia tidak bisa menahan tawa. Ada apa dengan Dewa Air? Mengapa Dao Surgawi tidak memberinya jasa? Mungkinkah dia berhutang jumlah kedua? Orang ini berkata bahwa dia akan datang dan minum teh bersamaku nanti. Sepertinya dia pergi untuk menemani rekan Daonya, ah, aku harus melakukan sesuatu. Yo, kamu kesepian. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Taoist muda itu mengerutkan kening dan berbalik. Seekor anjing berbulu hijau berjongkok di sampingnya dan tersenyum dengan mata menyipit. Apakah kamu ingin aku mendengarkan Triloka dan membantumu menghilangkan kebosananmu? Taoist muda itu tidak bisa menahan tawa. Izinkan saya mengatakan ini dulu. Saya tidak kembali menjadi tunggangan Anda. Kami tidak memiliki kontrak abadi sekarang. Jika saya melihat keluarga yang baik, saya akan segera pergi. Jika Anda ingin memanggil saya, Tuan, dua kali, saya akan dengan enggan menemani Anda untuk sementara waktu. Nyah. Siti Garba terkutuk. Pergi ke sekolah Jie untuk menemukan Dewimu. Lihat, lihat, kamu cemas, bukan. Anda sedang bekerja untuk Dao Surgawi sekarang. Anda memiliki status, pengendalian diri, dan sikap. Hei, jangan pertajam pedangmu. Aku benar-benar pergi. Percaya atau tidak, aku akan menjadi tunggangan Dewa Air. Hei, aku salah. Guru, jangan mati. Saya akan menceritakan beberapa cerita bagus. Guru, dia bersekongkol melawan iblis dan memulai perang melawan sekte abadi sekolah Ren. Saya mengambil kesempatan untuk mengumumkan kepada dunia luar bahwa saya diam-diam telah bekerja sama dengannya dan telah berteman lama. Kali ini, saya memiliki pemahaman diam-diam dan mengelabui begitu banyak setan karma negatif. Terakhir kali Siti Garba menemani kami untuk melawan iblis dunia lain, itu juga menyoroti pentingnya orang suci agung dari sekte barat ditempatkan di Siti Garba. Mugong menjawab dengan tegas, matanya sangat ingin mencoba. Dia bertanya, Yang Mulia, jika Anda ingin Dewa Air naik, Anda harus memastikan posisi dewanya terlebih dahulu. Masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Dewa Air harus menjadi kontributor utama. Mengapa Dau Surgawi tidak menghadiahkan jasa tetapi menghukumnya? Naikkan posisi Dewa Kakakmu. Karena fakta bahwa dia telah merencanakan untuk menjadi naga, kabut dari sekte barat telah tersapu. Saat itu, Siti Garba menjadi pusat perhatian di sekte barat. Dia juga murid yang dia cintai. Dia bahkan bisa memberikan bendera teratai hijau untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak bisa membunuhnya. Jenderal Qin, bagaimana ini bisa mengurangi poin prestasi? Pikiran Li Changshu berpacu saat dia menimbang pro dan kontra dan menganalisis situasi saat ini. Kata-katanya diam-diam berubah saat dia terus berteriak, saat ini, di kuil kota Ansui. Dalam pertempuran ini, primordial bis tidak muncul. Jelas, sekte barat tahu bahwa mereka tidak dapat membiarkan mereka mengambil lebih banyak informasi. Taoist Duobau secara alami diundang untuk duduk di kursi utama, kemudian, Huanglong yang disempurnakan berikutnya, diikuti oleh Dewi Ro Emas, Peri Yun Xiao, Li Changshu, Kong Xuan, dan beberapa pakar dao sekte lainnya. Kelezatan tidak mahal, tawa itu ringan dan aromanya melingkar seperti spiral. Posisi dewa mana yang menurut Mu Gong paling cocok? Ya, subjek lama ini patuh. Mengapa harken berpura-pura bodoh? Bahkan, itu dipaksakan oleh tekanan. Itu juga ingin Siti Garba meninggalkan sekte barat. Li Changshu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, dia tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Sekte barat memenangkan kemenangan kecil kali ini. Kami memenangkan kemenangan kecil. Skema orang suci sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Li Changshu melanjutkan. Ini adalah dorongan yang diberikan kepada saya oleh Dao Surgawi, memberi tahu saya bahwa tubuh emas jasa tidak begitu mudah untuk dipadatkan. Bahkan jika saya ingin sedikit rasa aman, saya harus melalui banyak ujian dari Dao Surgawi. Koma. Saat Siti Garba berdebat denganku, dia sebenarnya tidak kalah, itu juga karena aku menipu salah satu siksiongnya untuk mengakuinya. Omong-omong, apakah Dao Surgawi sengaja mengacaukannya, gemuruh, dia sebenarnya bisa mengabaikan masalah ini. Penampilannya hari itu sudah menjadi yang terbaik di antara para murid orang suci barat, saya tidak percaya bahwa kedua orang suci dari sekte barat tidak memiliki rencana cadangan. Taiyi yang sempurna, yang mengenakan jubatau merah muda, memandang ke langit dengan tenang dan menyadari bahwa awan kelabu melayang di atas kepalanya. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Apa yang membuat saya merasa paling tidak berdaya adalah bahwa di mata orang bijak agung dari sekte barat, Siti Garba dan temperamen saya telah ditentang, oleh karena itu, saya mulai menggunakan cara rahasia untuk mengungkap nama Siti Garba ke Triloka dan mempromosikannya. Orang yang memiliki pandangan paling jelas adalah Harkan. Saat itu, pemandangan lebih dari sekedar sepi. Taois Duobau segera mengerti dan setuju. Saat dia berbicara, Li Changshu tersenyum agak mencela diri sendiri, mengambil cangkir anggur, dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Taiyi yang sempurna gemetar dan memelototi Li Changshu. Namun, itu semua ada di garis bawahnya. Dia bisa menerima kematian dan cedera seperti itu dalam pertempuran antara sekte besar dan pertempuran untuk takdir. Dia merasa bahwa itu normal. Itu adalah kepribadiannya. Kakak senior sulung, kamu benar. Zhao Gongming membelai janggutnya dan tertawa. Hanya Changgeng, hanya Changgeng. Kenapa saya tidak menyerahkan kursi saya kepada Dewa Air? Ketika Siti Garba datang untuk mengorbankan dirinya, saya seharusnya menghentikannya, tetapi saya tidak menyerang karena saya tidak tahan melihat makhluk hidup menderita. Siti Garba pandai merencanakan dan memahami situasi umum. Dia memiliki garis bawahnya sendiri dan mendapat bantuan dari binatang Dewa Pendengar Kebenaran. Jika Tuan Bai Z tidak mengambil inisiatif untuk datang dan menaklukkan pendengar kebenaran, rambut saya akan memutih karena khawatir. Mu Gong merasa sedikit marah pada Li Changshu. Apakah Anda benar-benar menindas orang yang jujur? Zhao Gongming berkata, Kapan dan dimana? Aku akan pergi dan mendukungmu. Setelah beberapa kali, Siti Garba memiliki rasa bangga pada tulangnya. Dia tidak populer di Sekte Barat. Yu Ding yang sempurna menghela nafas dan berkata, Dalam keadaan seperti itu, kamu benar-benar dapat mempertimbangkan semua itu di depan orang suci. Itu benar. Kaisar Langit mengangguk sambil tersenyum. Menurut Mu Gong, pergi dan siapkan tugu peringatan. Dia juga memperluas bisnis sampingan menggali. Qin Tianzu berkedip dan mengangkat tangannya untuk batuk. Dia memutar kepalanya dan tertawa keras. Dewi Roh emas berkedip. Dua jumlah besar pahala. Tubuh kebaikan emasnya bisa menebal dan memanjang. Saya harap tidak ada yang terjadi pada siapapun. Taiyi yang sempurna mengerutkan bibirnya. Aku menceritakan lelucon. Dao surgawi tidak memihak. Li Changshu diam-diam meminta maaf kepada Qin Tianzu. Dia mengajukan cuti dan tidak kembali ke pengadilan surgawi untuk merayakannya. Sebagai gantinya, dia mengundang sembilan ahli yang diundang untuk membantu kali ini. Memang, saya harus memikirkan cara untuk pergi ke pagoda reinkarnasi. Zhao Gongming memuji, Siti Garba ini juga sebuah karakter, dia bisa dianggap tidak ternoda oleh lumpur. Jarang. Retakan. Taiyi yang sempurna dan Zhao Gongming tidak bisa menahan tawa. Tidak ada pilihan. Masalah yang disebabkan oleh sekte barat terlalu besar. Dia benar-benar tidak percaya diri, esensi jiwa Siti Garba diringkas menjadi mutiara reinkarnasi. Reinkarnasi kedua bergabung ke dalam Sistem Enam Jalan Reinkarnasi sebagai opsi, cadangan, 95% jiwa yang terkumpul di tempat ini telah bereinkarnasi. Saya sengaja membiarkannya tinggal di sana untuk jangka waktu yang lebih lama dan bergegas kembali terlebih dahulu untuk menciptakan momentum. Saya ingin pengadilan surgawi memuji Siti Garba dan memberinya reputasi yang bisa dia berikan. Sekte barat berbeda dari sekte dao kita. Apakah Anda masih ingat saat ketiga sekte bergabung untuk menekan gunung spiritual? Dia sebenarnya bukan pria yang akan bertindak sembarangan, menatap, seseorang seperti Siti Garba seperti mutiara yang bercampur dengan sekelompok mata ikan. Dia secara alami akan dicemburui oleh orang lain. Huang Long yang sempurna menggosok glabelanya dan berkata, apakah kamu harus mempertimbangkan begitu banyak ketika kamu adalah dewa otoritatif dari pengadilan surgawi? Dia pernah bersekongkol melawan mata laut rasnaga dan bermain dengan iblis di telapak tangannya. Banyak makhluk hidup telah mati. Aku di sini, dia mengatakan bahwa dia berhutang jasa dari terakhir kali. Untungnya, itu di sudut tanpa ada orang di sekitar. Dia tertabrak oleh vas yang lewat. Pemilik rumah mengatakan bahwa dia tidak memiliki sisa makanan di rumah. Apakah ini benar-benar penipuan? Petik 2 titik titik titik. Jika aku berbohong, Dao Surgawi akan memperingatkanku. Memang, setelah itu, dia kehilangan haknya untuk berbicara di sekte barat. Seorang murid orang suci bernama Voight Body mengisi posisinya. Pergantian empat musim, angin, salju, hujan, dan embun adalah urusan utama pengadilan surgawi. Jangan khawatir, saya siap untuk itu. Dia, Li Changshu, dewa air dari pengadilan surgawi, adalah dewa yang murni, sejati. Li Changshu tersenyum dan berkata, seperti yang dikatakan Siti Garba, saya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal itu. Agar tidak ditemukan oleh pihak lain, saya hanya menggunakan bola penahan bayangan untuk menemukan beberapa adegan tragis untuk direkam hari ini. Kali ini, Sekte Barat telah kalah. Mereka telah kehilangan murid seperti itu dan hanya tersisa beberapa orang yang tidak berguna. Pikir Taiyi yang sempurna, tidak, aku harus memikirkan cara untuk membalasnya. Mugong telah bekerja keras dan berkontribusi besar. Jangan meragukan dirimu sendiri. Kaisar Giok tersenyum dan berkata, saat ini, ada total 12 posisi dewa tingkat kedua di pengadilan surgawi. Saya tidak ingin dia menjaga dunia. Saya ingin dia memberi saya nasihat di pengadilan surgawi. Kali ini, terlalu berlebihan. Takdir dao surgawi adalah membimbing makhluk hidup menuju stabilitas dunia, awan kelabu bergolak di langit rendah neterwar, seolah-olah akan memadat menjadi wajah. Yang abadi dari pengadilan surgawi tinggal di dunia bawah untuk hari lain dan meningkatkan hubungan mereka dengan penguasa yama dan hakim dunia bawah. Kemudian, mereka kembali ke pengadilan surgawi satu demi satu dan terus mengatur tatanan dunia. Tidak mungkin, kan, yang abadi mengangguk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak diketahui apakah Dewi Ro Emas atau Peri yang pergi ke kota Fengdu untuk mengusir hantu, banyak makhluk abadi dan dewa tertawa bersama. Untuk sesaat, mereka agak bahagia. Itu bisa dianggap sebagai akhir yang bahagia dari krisis di dunia bawah yang tampaknya telah diselesaikan dengan sempurna itu adalah sebuah terobosan. Adegan apa? Begitu Li Changshu selesai mengucapkan sumpah, dia tersenyum dengan tenang dan menatap Peri Yun Xiao, yang menatapnya dengan tatapan enggan. Ini, metode lainnya serupa. Itulah idenya. Ini untuk memisahkan Siti Garba dan murid lain dari orang suci agung dari Sekte Barat. Namun, masih ada cahaya keemasan yang berkelap-kelip di mana-mana. Kekuatan Dao Surgawi belum mundur, dan pahala belum sepenuhnya didistribusikan. Li Changshu hanya bisa tersenyum dan menatap Qin Tianzu. Mungkinkah Dao Surgawi memberiku dorongan? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Oleh karena itu, ketika dia berdiri di depan pagoda reinkarnasi dan berbicara kepada saya, murid inti lain dari Sekte Barat pasti tidak akan mampu menahannya. Chageng, apakah kamu punya rencana cemerlang? Jika Peri Yun Xiao tidak ada di sampingnya, dia akan menerkamnya dan bertarung. Memang, dia peduli alasan mengapa dia mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan pagoda reinkarnasi tentu saja karena Sekte Barat. Namun, yang membuatnya membuat keputusan itu dan melakukannya tanpa ragu adalah rasa kasihan di hatinya. Ini benar-benar waktu untuk menaikkan jabatan Dewa Menteri Chageng. Taoist Duobao mengerutkan kening dan berkata, saya hanya tahu bahwa kedua orang suci dari Sekte Barat bersatu dan tidak dapat diremehkan. Aku tidak pernah menyangka mereka akan bertarung begitu sengit secara internal. Li Changshu meletakkan sumpit di tangannya dan meminum seteguk anggur buah yang manis. Dia menghela nafas lega dan berkata perlahan, ini tidak ada hubungannya denganku. Li Changshu segera mengangkat tangannya dan mengumpat. Taiyi yang sempurna mengertakan giginya. Taiyi yang sempurna, yang berada di samping, memanfaatkan kesempatan itu dan tersenyum. Sebelumnya, ada desas-desus bahwa kamu dan Lu Yue tinggal di rumah bordil, Li Changshu tersenyum. Li Changshu tersenyum. Pertama, aku sedang berpikir tentang bagaimana membuatmu mabuk dan menempatkanmu di depan Gunung Roh. Aku merasa marah padamu. Aku dikejutkan oleh Dao Surgawi. Rekan Taoist, kamu salah tentang itu. Li Changshu tersenyum dan berkata, aku belum banyak bertemu si tigarba, tapi aku cukup mengenalnya. Taiyi yang sempurna bergumam, katakan padaku, berapa level yang kamu rencanakan untuk secangkir anggur ini. Tidak pantas bagi para murid orang suci untuk memasuki arena secara langsung. Meskipun ada banyak kultifator penyempurnaan ki di triciliokosem, hanya ada sedikit ahli terkemuka, kata Li Changshu. Dengan adanya senior brother Lu Yue, dia dapat menangani segala macam situasi. Di mengerti, saya mengerti. Setelah kembali ke pengadilan Surgawi, dia secara alami akan diberi hadiah oleh Kaisar Giok, kali ini, prajurit Surgawi, jenderal Surgawi, dan makhluk abadi dari pengadilan Surgawi memang memainkan peran penting. Saat dia berbicara, Taois Duobau dengan santai mengambil harta karun dan menyimpannya dengan pahala yang baru saja dia peroleh. Dia meningkatkan spiritualitas harta karun. Dua orang suci, sebenarnya, ada masalah krusial yang membutuhkan Dao Surgawi untuk menengahi. Pada saat itu, saya menyadari bahwa jika saya ingin para orang suci dari Sekte Barat, saya harus memperingatkan para orang suci. Tidak ada yang lebih dapat diandalkan daripada menggunakan Sumpah Dao Besar untuk membuktikan bahwa dia tidak mengalami kesengsaraan cinta sementara. Aku tidak mempertimbangkannya. Aku sudah lama merencanakannya. Mengapa Anda tidak membuat pengecualian dan menaikkan posisi Dewa ini ke peringkat kedua dan membiarkan Dewa Air mengambil alih? Itulah pertanyaan yang perlu kita pikirkan sekarang. Orang harus tahu bahwa tunggangan Siti Garba, pendengar kebenaran, sebenarnya lebih pintar dari tuannya. Itu bisa mendengarkan pikiran makhluk hidup dari Triloka. Pasti sudah lama mahir dalam semua jenis skema. Saudara muda, jangan menyela, Gerutu Taois Duobau. Aku menikmatinya. Di sampingnya, Qin Tianzu mengirimkan transmisi suara. Mengapa? Mengapa guru mengurangi pahala Anda? Nanti, Anda akan menyerahkan peringatan selama pertemuan. Apakah Anda mengerti detailnya? Kali ini, dia memanfaatkan situasi. Karma negatif dan pahala dari jiwa-jiwa ini dipertahankan untuk sementara. Setelah mereka dikirim kembali ke berbagai kerajaan Dewa Pembakaran Dupa melalui pagoda reinkarnasi, mereka akan diselesaikan sebelum reinkarnasi berikutnya. Di samping, Kong Suan melanjutkan, Konsepsi Fana. Kekuatan Dao Surgawi yang beredar di hatinya diringkas menjadi empat kata. Ini tidak baik untuk kita, tetapi itu juga hal yang baik untuk manusia dari kerajaan Dewa Pembakaran Dupa. Situasi sitigarba saat ini adalah nasib surga dan kepribadiannya. Ketika saya sedang menekan gunung spiritual, saya melihat bahwa sekelompok murid dari Sekte Barat berkumpul dan diatur sesuai dengan kualifikasi mereka, mereka secara samar-samar dibagi menjadi beberapa tim kecil yang berbeda. Li Chang Suu benar-benar tidak bisa tertawa. Meskipun sitigarba telah merusak tubuh daonya ketika dia memasuki dunia bawah, dia telah menukar jiwa esensinya dan dao surgawi untuk selama-lamanya, paling tidak, sitigarba tidak akan berakhir seperti Lao Dao, yang kehilangan akal sehatnya, karena saudara senior dan juniornya. Kali ini, sitigarba pasti memasuki dunia bawah karena rencana mereka. Li Chang Suu hanya bisa membungkuk lagi, dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan kesempatan untuk membodohi dirinya sendiri dan memaksa dao surgawi untuk menulis kontrak untuknya. Ah, ini salahku. Ini adalah kesalahanku. Saya seharusnya tidak menyebutkan ini di depan peri Yun Xiao. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum tiga cangkir, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, triciliokosem akan menyambut gelombang kelahiran. Diperkirakan akan banyak pohon besi bermekaran dan pohon tua di musim semi. Mungkin akan ada banyak anak kembar dan kembar tiga. Butuh 20 hingga 30 tahun untuk pulih. Hari itu, itu adalah pertama kalinya Li Chang Suu menyaksikan seseorang dipukul oleh hukuman surgawi dari jarak dekat. Selain itu, itu adalah jenis hukuman surgawi yang tidak fatal. Tatapan peri Yun Xiao, menyerang, dia. Li Chang Suu segera menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia melihat sudut mulut peri Yun Xiao sedikit menonjol melalui jari-jarinya dan terkekeh di dalam hatinya. Li Chang Suu mengundang duo bau dan yang lainnya ke aula belakang kuil dewa laut di kota Ansui. Dia secara pribadi memasak dan menyiapkan jamuan mewah, tawa di sekitarnya langsung membeku. Dengan beberapa suara mendesis, lusinan sosok mengelak ke kiri dan ke kanan, meninggalkan Tai Yi yang sempurna di tempatnya. Peri Yun Xiao berkata, Sekte Dao memberi terlalu banyak tekanan pada Sekte Barat. Sekte Barat secara alami tidak akan damai. Ketika yang lain memberikan pahala dan Li Chang Suu dipukul, Li Chang Suu menutupi dahinya yang memar. Dia tidak bisa menahan perasaan marah dan berteriak, kau lah yang memberiku jasa. Saya murni. Pada saat itu, orang yang mengendalikan Lao Dao yang gila mungkin bukanlah Dao surgawi. Mutiara reinkarnasi telah hancur terlalu aneh. Melihat skema dari Sekte Barat dan apa yang saya lihat di Burning Incense Divine Kingdom, memang ada orang yang tidak tahu bagaimana membuat skema dan ingin cepat sukses di antara murid inti dari Sekte Barat. Kaisar Giok berjubah putih duduk di peron dan berkata kepada orang-orang di bawah, Mugong. Kong Suan berkata, dia hanya berusaha menyelamatkan Sekte Barat. Namun, saya salah perhitungan. Lao Dao, yang berdiri, sangat bodoh sehingga dia benar-benar menghancurkan pagoda reinkarnasi. Di dunia bawah, di depan begitu banyak makhluk abadi dan hantu, ada begitu banyak pahala yang tersebar pada saat yang bersamaan. Namun, hanya sambaran petir yang menghantam kepala Dewa Air Pengadilan Surgawi. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Bukankah ini jelas menindas Li Changshu? Seekor naga petir memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di luar aula belakang. Petir ungu membuat senyum Li Changshu menjadi kaku. Itu membuat peri Yun Xiao mengedipkan bulu matanya. Dewi Ro Emas menghunus pedangnya dengan marah. Kong Suan menunduk dan tersenyum tipis, menyempurnakan Yu Ding mengerutkan kening. Setelah mengobrol, para Dewa menghela nafas ketika mereka berbicara tentang masalah Siti Garba yang membuat keinginan besar untuk mengubah pagoda reinkarnasi. Li Changshu menghela nafas tak berdaya dan merapikan rambutnya, sudah ada yang abadi dan abadi yang akrab dengannya di sekitar Li Changshu. Apa yang akan dipikirkan para murid orang suci lainnya? Jika bukan karena itu, mengapa Dao Surgawi begitu mencintai Changgeng? Hahaha. Bersama lain kali, Li Changshu tersenyum dan berkata, benar. Mata indah peri Yun Xiao berbinar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah kamu sudah yakin bahwa kamu pasti akan memikat murid-murid orang suci barat selain Siti Garba. Namun, saya sangat mengaguminya karena mampu peduli pada rakyat jelata dan mengorbankan dirinya dengan begitu tegas. Dalam 10 tahun lagi, saya akan membentuk aliansi Dao Abadi Anti-Barat dengan berbagai faksi triciliokosem, beberapa orang di sekte barat benar-benar pintar, tetapi mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Beberapa sangat bodoh, mereka hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mendengar beberapa mitos dan legenda asing, dan ada klasifikasi, Dewi Perawan. Yang mulia, menurut Anda posisi mana yang lebih cocok? Canggeng, apalagi yang kau rencanakan. Sekte Barat memiliki pilar takdir tambahan. Dao Surgawi memiliki reinkarnasi kedua cadangan. Itu lebih stabil, di masa depan, ketika Istana Awan Ungu membahas kesengsaraan pemberian dewa, dia akan berbicara lebih banyak. Ada posisi dewa konstelasi di posisi dewa peringkat ketiga yang disebut Taibai. Dia adalah asisten yang mulia dan bertanggung jawab atas pembunuhan di pengadilan Surgawi, dia melambangkan perubahan dunia. Sepertinya tidak ada yang bisa dibanggakan. Tuan Tanah memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia memberi tahu pekerja di depannya bahwa memang tidak ada lagi makanan di rumah. Lalu, sekelompok gadis gendut di sampingnya kabur sambil makan kecap dia bisa dianggap telah menemukan teman kedua yang tidak mati karena Purple Heaven di Find Thunder. Kaisar Giok telah memberinya anggur kolam Giok, dan peri memberinya persik abadi Giok. Rekan Taois, jangan berpikiran seperti itu, kata Li Changshu dengan serius. Sekte Barat, saudara senior dan junior Siti Garba sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa melihat adalah percaya. Saya benar-benar mendapatkan pengetahuan yang belum pernah saya lihat di zaman kuno. Dong Mu Gong setuju dan menundukkan kepalanya untuk merenung, murid-murid yang awalnya tidak berhubungan dengan Siti Garba juga akan menentangnya. Itu tidak lain adalah, apa maksudmu? Pada saat yang sama, di Aula Ling Kiao, apa yang terjadi hari ini jauh melampaui garis bawah Siti Garba? Ini, pada saat ini, Li Changshu mengerti. Dia tampaknya telah dihadiahi oleh Kaisar Giok dan mengubah posisi dewanya, memicu reaksi Dao Surgawi, Li Changshu mengeluarkan templat sumpah grid Dao dari lengan bajunya. Setelah membukanya, dia berdehem dan mulai membaca. Mari kita bicara tentang hal-hal serius. Daois Duobao tersenyum dan berkata, ini menegaskan bahwa Changgeng berbeda dari kita. Dia disukai oleh guru. Gemuruh, sebelumnya, semua orang tahu bahwa Dao Surgawi pernah berhutang budi pada Li Changshu. Namun, hari ini, meskipun saya dengan paksa mengembalikan pagoda reinkarnasi ke Lady of Earth, Dao Surgawi masih akan memberikan keberuntungan ini kepada Sekte Barat. Dia berhenti. Jika dia melanjutkan, dia akan dengan mudah mengungkap fakta bahwa dia memiliki mata-mata di Sekte Barat. Jika kita menentang kehendak Dao Surgawi untuk menyelamatkan jiwa, mengapa Dao Surgawi melimpahkan begitu banyak pahala? Kakak Senior Duobao, tolong gunakan identitasmu sebagai kakak senior untuk menulis surat kepada kakak senior Lu Yue. Kita masih harus memahami poin bahwa Burning Incense Divine Kingdom adalah bencana besar. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Namun, setelah pertempuran ini, Sekte Barat pasti akan mempromosikan citra baik dan baik hati mereka di mana-mana, mereka untuk sementara akan menekan kelemahan dari Burning Incense Divine Kingdom. Semuanya, dengarkan penjelasanku. Saya benar-benar merasakan bahwa Kaisar Giok ingin menaikkan posisi dewa saya. Untuk itu, dia menambahkan posisi dewa peringkat kedua. Kemudian, dia menyebabkan kekuatan Dao Surgawi melonjak dan memanifestasikan kilat ilahi ini di sini. Sungguh, semuanya, ah, ada apa dengan Dao Surgawi? Dia sengaja membidik dan menikam dengan gila-gilaan. Jika itu hanya kebetulan, Li Changshu akan menganggapnya serius. Dia juga merasa bahwa memang ada kemungkinan yang kecil. Mungkinkah Dao Surgawi memperingatkan saya tentang sesuatu? Li Changshu, yang telah ditahan oleh mutiara ilahi penenang laut dan digantung di balok dengan tali pengikat abadi, mendengarkan tawa dari orang-orang di sampingnya. Dia terdiam. Omong-omong, mengapa lukisan Tai Ji, saudara Chi, dan guru pagoda berpura-pura offline? Mereka jelas berkeliaran di samping jiwa esensinya. Dia benar-benar murni. Peri Yun Xiao berkata dengan lembut, aku percaya padanya. Jangan mempersulit dia, kakak. Memang, mereka yang peduli padaku adalah mereka yang benar-benar mengerti aku, Yun Xiao melanjutkan. Wajar jika makhluk postnatal memiliki lebih banyak emosi dan keinginan. Dia suka mendengarkan lagu dan menonton tarian, ini adalah sesuatu yang saya kenal sejak lama. Saya tidak akan menyalahkannya untuk ini, dan saya dapat menerima kesukaannya. Garis hitam di dahili Changshu menebal. Peri itu tiba-tiba menjadi nakal. Dewi Roh Emas mengutuk dengan marah, bagaimana mungkin kita, para murid sekolah Jie, menderita keluhan seperti itu, itu benar, itu benar. Tai Yi yang sempurna mengipasi api. Hang, di pengadilan surgawi dikenal sebagai kecantikan nomor satu di tiga alam. Kita harus waspada. Li Changshu segera memelototi Tai Yi yang sempurna. Tai Yi yang sempurna tersenyum puas, Li Changshu dengan tenang mengirim transmisi suara. Aku ingin tahu bagaimana kultifasi Ling Zuzi baru-baru ini. Apa yang aku lihat sebelumnya cukup efektif. Senyum Tai Yi yang sempurna menjadi kaku. Dia berdeham dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Semuanya, mari kita bercanda, kita masih harus mempercayai karakter Changgeng. Peri Yun Xiao menahan senyumnya dan mendesah pelan. Dengan punggung menghadap Li Changshu, dia minum dan mengobrol dengan Dewi Roh Emas. Li Changshu memiringkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tergantung di balok untuk beristirahat sebentar, hal-hal di Neterward untuk sementara stabil. Dao Surgawi berhutang dua jasa besar padanya. Permainan dengan Sekte Barat masih harus dilakukan di Triciliokosem, di permukaan, mereka akan memberontak melawan Western Immortal Dao Alliance dan diam-diam mendukung Heaven Ascension Hall. Namun, hal ini tidak bisa menjadi bisnis utamanya. Dengan bantuan Ling E, dia harus menyisikan lebih banyak waktu untuk memahami seni persamaan dan mengurangi frekuensi dia keluar. Kali ini, Li Changshu benar-benar yakin bahwa Dao Surgawi tidak memberinya pahala karena tidak memungkinkannya memadatkan tubuh emas jasa. Hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. Pertama, tubuh kebaikan emas dapat memengaruhi kesengsaraannya. Dao Surgawi dengan sengaja menghapusnya. Kedua, pasti ada kegunaan lain untuk poin meritnya. Pahala yang Dao Surgawi berhutang padanya akan cukup untuk membentuk tubuh emas jasa. Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia primordial, itu tidak mungkin. Tidak akan ada begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala di masa depan. Tidak peduli seberapa rendah kemungkinan skenario pertama, Li Changshu harus waspada. Dia harus merencanakan semuanya dengan baik dan tidak memberi Dao Surgawi kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Tubuh utamanya berhenti di gunung Xiao Qiong. Bergantung pada situasinya, dia akan pindah ke Istana Tusita atau berinisiatif membawa Ling E ke Kuil Taiking untuk memenuhi baktinya, merawat orang suci yang hidup sendiri dimulai dengan Anda dan saya. Nyatanya, Li Changshu lebih condong ke kemungkinan kedua, yaitu jasanya masih berguna. Selain itu, Guru Taiking juga mengatakan bahwa dia harus tenang, pada saat itu, Li Changshu hanya bisa memilih untuk optimis. Jika Guru Taiking tidak bisa dipercaya, dia hanya bisa makan dan minum. Jangan memasukkan apapun ke dalam hati. Hal terpenting untuk menjadi abadi adalah menjadi bahagia dan stabil. Setelah beberapa lelucon, ada beberapa tawa, Li Changshu hanya digantung sebentar sebelum Yun Xiao memohon belas kasihan. Pada saat itu, Li Changshu tidak dapat menebak apa yang dipikirkan peri Yun Xiao. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar keberatan atau apakah dia sedang menjelajahi mode interaksi baru, ya, ini seperti berkencan di kehidupanku sebelumnya, mereka berkumpul selama tiga hari sebelum bubar. Li Changshu mengirim Yun Xiao ke Tree Immortal Island. Sepanjang jalan, dia berbicara dengan lembut dan menatapnya. Hubungan mereka memang lebih dekat dari sebelumnya, Yun Xiao secara tidak sengaja mengungkapkan, kecantikan, yang sama sekali berbeda dari sikap dinginnya yang biasa. Itu juga membuat Li Changshu merasa itu cukup baru. Untuk amannya, Li Changshu mengeluarkan surat yang telah dia tulis sebelumnya dan mengkonsolidasikan perasaannya yang terus memanas, begitu surat-surat itu diletakkan di tangannya, Li Changshu tertawa kecil dan menggunakan teknik pelariannya untuk melarikan diri. Kurang lebih, masih ada rasa malu, tubuh utama Li Changshu tidak terburu-buru untuk kembali ke Gunung Xiao Kiong, patung kertas telah memeriksa situasi di rumah secara berkala. Ling, E juga membawa bendera api terapung, yang sama dengan bendera teratai hijau. Pada saat itu, dia secara alami aman dan sehat, dengan perlindungan lukisan Taiji dan Master Pagoda, Li Changshu bergegas ke dunia bawah lagi dan ingin memasuki enam jalan reinkarnasi. Cincin rumput tujuh emosi telah dikembalikan Beberapa hari yang lalu, setelah mendarat di Pagoda Reinkarnasi, Li Changshu memasuki enam jalan reinkarnasi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada nyonya bumi. Lady of Earth telah meminta bantuan Li Changshu, tetapi Li Changshu belum menjawab pada saat itu. Saat itu, Li Changshu sudah punya jawaban, dia ingin melapor ke enam jalan reinkarnasi. Enam jalan reinkarnasi diisolasi dari dunia luar. Saat patung kertas masuk, dia akan kehilangan kontak dan hanya bisa masuk dengan tubuh utamanya. Hari itu, Lady of Earth bertanya padanya, sekarang kita memiliki Pagoda Reinkarnasi, Duka Kecil dan yang lainnya ingin pergi ke dunia untuk melihatnya. Mereka sudah dapat menggunakan Pagoda ini untuk bereinkarnasi. Bisakah kamu melindungi mereka untukku? Awalnya, Li Changshu tidak akan menolak permintaan Lady of Earth. Dia seharusnya tidak menolaknya, namun, Li Changshu jelas ragu-ragu saat itu. Itu sepertinya hal yang baik, tetapi kenyataannya, ada masalah yang harus dia hadapi. Apakah Little Griff dan yang lainnya bereinkarnasi menjadi satu atau tujuh orang? Jika ketujuh dari mereka bereinkarnasi, mereka akan menjadi tujuh individu dengan kelemahan mutlak dalam kepribadian mereka. Jika kekuatan tujuh emosi dipertahankan, akan sulit bagi mereka untuk menemukan tempat tinggal. Jika ketujuh dari mereka bereinkarnasi menjadi satu orang dan berbagi tubuh yang sama, mereka akan seimbang, tetapi itu akan sangat menyiksa, bukankah ini gangguan kepribadian ganda yang saya sebutkan di kehidupan saya sebelumnya? Niat Lady of Earth adalah membiarkan mereka bereinkarnasi menjadi satu orang dan tidak menimbulkan masalah bagi makhluk hidup di dunia. Dia hanya ingin mereka keluar dan melihat-lihat, saling mendukung, dan memulihkan kondisi mental mereka. Saat itu, Li Changshu telah memberikan rencana lain, dia ingin Little Griff dan yang lainnya bereinkarnasi menjadi tujuh orang. Namun ketujuhnya tidak dapat dipisahkan dan harus menjaga keseimbangan kekuatan ketujuh emosi tersebut setiap saat, meskipun ada banyak bahaya yang tersembunyi, itu bisa mengurangi penderitaan Little Griff dan yang lainnya. Li Changshu samar-samar menebak bahwa Nyonya Bumi pasti memiliki pertimbangan yang lebih dalam karena menginginkan inkarnasi tujuh emosi untuk berbalik, kemampuan mistis yang diungkapkan Little Griff dan Little Fury sebelumnya benar-benar sangat kuat sehingga tidak seimbang. Salah satu dari mereka sedih dan yang lainnya marah. Mereka hampir bermain-main dengan para ahli dari klan Asura. Pada saat itu, Li Changshu merenung lama sekali, hasilnya adalah, dia akan mendengarkan Nyonya Bumi. Inkarnasi tujuh emosi lahir dari Nyonya Bumi. Dia hanya memiliki hubungan yang lebih baik dengan Little Griff dan tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Dari banyak sudut, tujuh inkarnasi bereinkarnasi menjadi makhluk hidup yang sama. Ada bahaya tersembunyi terendah dan sedikit masalah. Mungkin, dia bisa mengasuh seorang ahli kartu truth. Hanya saja kata, bahaya, tertulis di atas kepala taiyi yang sempurna. Serangkaian pertanyaan mengikuti. Bagaimana saya harus mengatur agar inkarnasi tujuh emosi Nyonya Bumi agar berhasil bereinkarnasi? Little Griff dan yang lainnya setara dengan saudara perempuan Lady of Earth. Mereka dianggap setan mental yang telah dijinakkan oleh Lady of Earth. Siapa yang bisa menjadi orang tua mereka dengan senioritas setinggi itu? Temukan dua manusia yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Sama seperti bagaimana Ji Uyusi berpura-pura lewat saat itu dan membawa reinkarnasi tujuh emosi ke pengadilan surgawi. Atau bisakah dia pergi ke Dewi Nuwa untuk menciptakan tubuh dao yang sempurna? Omong-omong, Dewi Nuwa tidak mendesaknya untuk pergi ke istana Dewi Nuwa baru-baru ini. Dia belum melunasi tagihan untuk 500 halaman komik. Apa? 500 tahun? Bagaimana mungkin Dewi Nuwa sangat saleh? Dia tahu bahwa Dewa Air dari pengadilan surgawi sedang sibuk berurusan dengan kesengsaraan besar pemberian Dewa. Bahkan dengan kemampuan mistis time stop, tidak pantas baginya untuk terganggu terlalu lama. Eh, mungkinkah Dewi sedang menunggu kesengsaraan besar langit dan bumi berlalu 500 kali. Saat dia bersembunyi, Li Changshu mau tidak mau menamparkan dahinya saat memikirkan hal itu. Dia memutuskan untuk berinisiatif pergi ke istana Dewi Nuwa nanti dan menyelesaikan tagihan, pada saat yang sama, dia akan mengatur inkarnasi nyonya bumi. Inkarnasi dari tujuh emosi telah bereinkarnasi, kediaman Dewa Air mungkin akan benar-benar hidup. Tepat saat dia akan memasuki dunia bawah, persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak beberapa kali, menyebabkan Li Changshu segera meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Lukisan Taiji mengirim pesan, murid sulung ada di sini. Dia sepertinya mencarimu. Dia melepaskan akal sehatnya untuk menyelidiki keberadaanmu. Li Changshu terkejut. Guru Taoist hebat. Apakah semuanya baik-baik saja di kota Suwandu? Saat dia berpikir untuk bersembunyi dengan tubuh utamanya, guru Taoist agung kembali ke dunia purba. Itu seperti seseorang memberinya bantal ketika dia ingin tidur. Menurut panduan lukisan Taiji, Li Changshu berbelok ke kiri dan ke kanan di tepi dunia bawah. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan bola kabut dan berinisiatif untuk memancarkan auranya. Hah! Sebuah suara yang familiar terdengar. Kabut menghilang sedikit, memperlihatkan wajah. Wajah itu tidak tampan ataupun aneh, namun memiliki daya tarik tersendiri dan sangat enak dipandang. Siapa lagi kalau bukan Tuan Suwandu? Li Changshu buru-buru mengungkapkan tubuh utamanya, patung kertas yang telah disembunyikan di lengan bajunya. Sekeliling dan melambai ke patung kertas Li Changshu, memberi isyarat agar dia memasuki kabut. Kenapa aku merasa seperti pencuri? Dengan tiga harta dan lukisan Taiji mengidentifikasi dia sebagai guru Taoist Agung, Li Changshu secara alami yakin. Dia hanya secara simbolis mempertahankan 30 persen kecurigaannya yang paling mendasar. Li Changshu memusatkan perhatiannya untuk memasuki kabut. Dia segera merasa bahwa hubungannya dengan dunia telah melemah lebih dari setengahnya. Master Taoist Agung menghela nafas lega dan berbisik, Changshu, bagaimana inkarnasimu menemukanku? Aku menyelinap kembali kali ini. Jangan menyebutkannya kepada guru. Li Changshu bertanya, kakak senior, kapan kamu kembali? Kemarin, Master Taoist Agung tersenyum dengan tenang. Kupikir sesuatu yang besar telah terjadi di Neterworld baru-baru ini. Kemungkinan besar aku akan bertemu denganmu jika aku berjongkok di sini. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai bersembunyi, hah! Ada yang tidak beres. Senyum di bibir guru Taoist Agung berangsur-angsur menghilang. Dia mengerutkan apakah bos itu bersamamu. Wajah Li Changshu polos dan tidak berbahaya. Dia merentangkan tangannya, dan lukisan Taiji, pagoda kuning misterius, dan penguasa kosmik perlahan muncul, dengusan dingin lukisan Taiji terdengar di hati kedua bersaudara itu. Master Taoist Agung tersenyum dengan tenang, tetapi auranya tidak berkurang. Apa yang kamu lihat adalah ilusi. Aku datang ke sini dengan teknik mimpi hebat. Tubuh ini hanyalah ilusi. Permisi, selamat tinggal, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak menyelinap pergi, tetapi dia terjerat oleh dua gumpalan Oura Yin Yang yang terbang keluar dari diagram Taiji dan ditarik kembali. Bos Tu memarahi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyembunyikannya dari guru. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Master pagoda dan penguasa kosmik menyaksikan keributan itu dengan gembira. Master Taoist Agung tersenyum pahit. Setelah beberapa saat, Li Changshu dan Master Suandu duduk di kedua sisi satu sama lain, simbol Taiji perlahan berputar di atas kepala mereka. Guru Suandu berkata, melihat kamu menjadi jauh lebih tenang akhir-akhir ini, kamu dapat mengambil alih urusanmu sendiri, Si Ongdi sangat lega. Kepulanganku kali ini sebenarnya hanya seorang pejalan kaki, uhuk. Sebenarnya, aku punya sesuatu untuk mengingatkanmu. Jalan. Li Changshu merasa sedikit tidak berdaya. Dia merasa bahwa dia adalah kekuatan tempur terkuat di bawah orang suci. Atas nama menjaga kota Suandu, dia menjelajahi trici liokosem untuk mencari kesenangan, saudara laki-laki dan perempuan juniornya hampir bertengkar dengan orang suci. Li Changshu menggosok alisnya dan mendesah pelan. Kakak senior, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu. Jika bukan karena Anda, tidak akan ada Changshu hari ini. Kakak senior, kami bukan hanya sesama murid. Jangan terlalu emosional. Aku mendapat banyak manfaat darimu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa begitu santai sekarang? Master Taoise Agung melambaikan tangannya dan jelas ragu-ragu. Dia melihat diagram Taiji di atas kepalanya dan menyebarkan lapisan penghalang kekuatan abadi di sekelilingnya. Kemudian, dia berkata, Patriark Neter River mungkin belum benar-benar mati. Li Changshu berkedip, dia merasa kakak laki-lakinya sedang mencari sesuatu untuk dikatakan. Kakak senior, bukankah kamu secara pribadi membunuh Patriark Neter River saat itu? Ah! Master Suandu tersenyum dan berkata, saya hanya mengandalkan harta sekolah Ren untuk menekan Sungai Neter Patriark. Tidak ada gunanya disebutkan, itu tidak layak disebut. Saya selalu tahu bahwa klan Asura memiliki rencana untuk memanggil Patriark Neter River kembali. Anda telah sering berjalan-jalan di Neter World akhir-akhir ini dan terus-menerus mendekati lautan darah. Saya pikir lebih baik mengingatkan Anda tepat waktu. Li Changshu tidak bisa menahan senyum pahit. Dia berkeringat dingin karena kata-kata guru Suandu. Kakak senior, jangan khawatir. Aku pasti akan berhati-hati. Guru Taoise Agung tersenyum puas dan berkata, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Changshu, Anda seharusnya menerima pahala sebelumnya, tetapi pada akhirnya Anda disambar petir. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Ini baru beberapa hari, dan sudah menyebar dari sini ke kota Suandu. Guru Taoise Agung melihat bahwa Li Changshu sedikit bingung dan tersenyum. Baru-baru ini, semua yang ada di kota Suandu telah stabil. Saya pergi keluar dari kota Suandu untuk berjalan-jalan dua hari yang lalu dan kebetulan mendengar desas-desus seperti itu. Dia memang bepergian ke mana-mana. Memang begitu. Ini sudah yang kedua kalinya. Li Changshu buru-buru bertanya, kakak senior, apakah kamu tahu alasannya? Sedikit kenangan melintas di mata Master Taoise Agung. Dia bertanya, apakah Anda ingin memadatkan tubuh emas? Li Changshu berkata, ya, apakah ada yang salah dengan itu? Jika tidak perlu, lebih baik tidak mengembun. Master Taoise Agung berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang menekan pahalamu kemungkinan besar adalah Grandmaster kita dan bukan Dao Surgawi. Meskipun tubuh emas merit itu bagus, seperti token pembebasan kematian, Changshu, pikirkan baik-baik. Apakah Anda benar-benar membutuhkan tubuh emas untuk melindungi hidup Anda? Ada kerugian besar pada tubuh kebaikan emas, yang juga mengapa itu sangat berharga. Ini terkait erat dengan Dao Surgawi. Dao Anda tanpa sadar akan dipengaruhi oleh Dao Surgawi. Li Changshu mengerutkan kening dan merenung, ada sedikit keraguan di matanya. Dia secara alami mempercayai kata-kata guru Taoise Agung, tetapi tubuh emas jasa yang telah dia kerjakan begitu lama, kakak senior, apa gunanya jasaku? Kamu dapat memadatkan tubuh kebaikan emas ketika kultifasimu berhenti, tidak buruk menggunakannya untuk memurnikan harta dharma. Jika pahala Anda cukup untuk memadatkan tubuh emas, itu secara alami akan cukup untuk memurnikan harta karun pahala tertinggi. Itu tergantung pada bagaimana Anda memilih. Li Changshu hanya bisa merenung. Guru Taoise Agung tersenyum dan berkata, baiklah, melihat Anda aman dan sehat, saya merasa nyaman. Saya akan kembali ke kota Suandu untuk menjaganya. Ah, berbicara tentang kota Suandu, semuanya baik-baik saja. Itu hanya kekurangan cermin, Li Changshu menggoda, kakak senior sulung, kamu tidak punya tempat untuk mengagumi wajah tampanmu. Itu memang tidak cantik. Hah. Master Taoise Agung berkedip. Li Changshu sedikit bingung. Dia berkedip pada guru Taoise Agung. Lukisan Taiji berputar dengan lembut. Guru Taoise Agung berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memberi Li Changshu tatapan yang mengatakan, cepat dan mengerti. Saya kehilangan cermin, saya kehilangan cermin, cermin tembaga streaming langsung. Apakah guru Taoise Agung kembali kali ini untuk meminta saya cermin tembaga streaming langsung untuk menghabiskan waktu? Li Changshu tidak bisa menahan senyum. Dia tidak memikirkan itu sekarang. Lagi pula, sistem cermin tembaga itu tidak sempurna, hanya mengirimkan sinyal dari Neterward kembali ke pengadilan surgawi akan menghabiskan banyak kekuatan abadi. Mustahil untuk menerima sinyal dari pengadilan surgawi ke kota Suandu yang jauh. Li Changshu mengeluarkan dua cermin perunggu dan tersenyum. Kakak senior, gaya cermin perunggu ini baru-baru ini menjadi populer di pengadilan surgawi. Sayangnya, fungsi utamanya hanya dapat digunakan di dekat pengadilan surgawi. Namun, tidak buruk memperlakukannya sebagai cermin perunggu biasa dan merapikan pakaian kakak senior. Guru Taoise Agung tampak tercerahkan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit kecewa. Dia mengambil cermin perunggu dan memainkannya. Li Changshu memikirkan sesuatu dan berkata, kakak senior, saya kebetulan memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan nyonya bumi, kakak senior, mengapa Anda tidak pergi ke enam jalan reinkarnasi bersama. Dalam hal itu, Tuan Suandu mempertahankan sikap seorang ahli dan menganggu perlahan. Dengan enggan aku akan setuju. Namun, kita tidak bisa menunda terlalu lama. Guru memerintahkan saya untuk menjaga kota Suandu. Saya harus kembali lebih awal. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan berdiri untuk memberi isyarat mengundang. Lukisan Taiji mendengus pelan. Kali ini mendarat di telapak tangan Guru Suandu dan mengirimkan wasiat spiritual kepada mereka berdua. Jangan bermain terlalu lama. Jika Tuan menyalahkanku, aku pasti tidak akan membelamu. Master Taoise Agung mengedipkan mata pada Li Changshu. Li Changshu menoleh dan menghela nafasta berdaya. Kakak senior ini memang bosan dan kembali bermain. Akan lebih baik jika dia datang setengah bulan sebelumnya. dengan Sekte Barat, mungkin Sekte Tao bahkan tidak membutuhkan Heavenly Lord of Primordial begining muncul. Changshu, ada apa dengan Nyonya Bumi? Nyonya Bumi menginginkan inkarnasi dari tujuh emosi untuk bereinkarnasi dan berlatih. Dia ingin melihat dunia yang makmur dan memenuhi sifat mereka. Oh, begitukah? Kalau begitu aku akan tinggal beberapa hari lagi. Aku tidak ingin kamu gegabuh dan melakukan kesalahan. Terima kasih atas bantuanmu, kakak senior. Itu masalah kecil, masalah kecil. Hahaha, itu alasan yang bagus. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah rahasia gunung Siaokiong. Ya, ya, ya gelombang, menyenandungkan lagu yang meriah, Lingye, yang sedang duduk di ruang belajar di ruang rahasia gunung, terus memilah-milah jimat batu giyok. Dia jelas dalam suasana hati yang baik, sedikit fluktuasi tiba-tiba muncul di alam semesta. Formasi susunan di gunung Siaokiong tidak bergerak, dan gerbang duksian tidak merasakan apa-apa. Namun, kotak persegi merah terang tiba-tiba muncul di depan Lingye. Lingye tertegun sejenak sebelum dia langsung melompat, tubuhnya yang ramping membentur dinding dan dia memegang lebih dari sepuluh artefak dharma yang mengandung racun di tangannya. Dia mendengar tawa di samping telinga Lingye. Apakah kamu adik perempuan Changgeng? Jangan takut. Saya berjanji untuk memberikan sesuatu kepada kakak senior Anda. Aku tidak bisa diganggu untuk mencarinya, jadi aku meninggalkannya di sini. S. Senior. Lingye dengan cepat menjadi tenang dan membungku ke depan. Dia secara alami mengerti bahwa dia telah mengabaikan lapisan formasi susunan yang telah disiapkan kakak laki-lakinya dan meletakkan item di depannya tanpa peringatan apapun, jika orang seperti itu ingin menyakitinya, dia tidak akan bisa membalas. Lingye buru-buru berkata, Senior, bisakah kamu meninggalkan namamu agar aku bisa menjelaskannya kepada kakak senior? Aku adalah Grandmaster dari I, Master dari Sister Yun Xiao. Jiwa esensi Lingye membeku. Kemudian, dia mendengar suara yang jelas berkata, kamu memiliki temperamen yang baik. Kamu adalah wanita muda yang baik, pertimbangkan apakah Anda harus datang ke East Green Turing Palace untuk berkultivasi. Jika Anda mau, minta kakak senior Anda untuk mengirim Anda ke sini. Ayo pergi. Suara itu berangsur-angsur menghilang, dan pada saat kata, pergi, menghilang, itu sudah benar-benar menghilang. Lingye berdiri di sana dengan bingung, barusan, apakah itu orang suci, orang suci? Ya. Sejujurnya, suara kakak senior saya lebih bagus. Lingye berkedip dan melihat ke kota kayu di atas tumpukan jimat giyok. Dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Di disreinkarnasi, tiga sosok duduk berhadapan satu sama lain. Tuan Suandu memeluk lengannya dan terus mengangguk. Namun, yang berbicara adalah adik laki-lakinya. Master Taoise Agung merasa sedikit emosional. Dia menyaksikan tanpa daya saat Li Changshu menggantikannya dan menjadi juru bicara sekolah Ren, Ahem. Dia secara pribadi telah melihat Li Changshu berjalan ke posisinya saat ini selangkah demi selangkah dan menjadi dewa abadi yang paling terpercaya dari Kaisar Giok dari pengadilan surgawi. Dia berbicara terus terang di depan orang suci dan sangat dipercaya oleh Nyonya Bumi dan Tuan Sage. Jika dia mengingat masa lalu, semuanya sepertinya berasal dari Sekte Dewa Laut di Laut Selatan. Kesempatan untuk mengubah hidup seseorang dijelaskan dengan gamblang oleh Li Changshu. Namun, berapa banyak upaya yang perlu dilakukan seseorang untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dia juga bisa mendapatkan jawaban dari Li Changshu. Namun, guru Taoise Agung yakin bahwa dia adalah murid favorit guru. Iya mungkin. Setelah Nyonya Bumi mengucapkan selamat tinggal pada inkarnasi tujuh emosi, cincin rumput itu disegel oleh Nyonya Bumi dengan kemampuan mistik yang hebat dan diserahkan kepada Li Changshu. Tatapan Sang Dewi sedikit enggan. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut menyapu melewati cincin rumput. Li Changshu berkata, Dewi, saya bermaksud meminta Dewi untuk membantu saya menciptakan tubuh Tao yang sempurna. Kemudian, saya akan menggunakan pagoda reinkarnasi untuk mereinkarnasi duka kecil dan yang lainnya. Mi sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, ini bertentangan dengan Tao reinkarnasi, ribuan makhluk hidup harus sama. Mereka seharusnya tidak istimewa karena aku. Dewi, jangan khawatir, kata Li Changshu dengan serius. Harus ada fleksibilitas di bawah aturan besi. Kalau tidak, bagaimana genangan air mati bisa hidup? Apalagi, hal ini tidak sepenuhnya karena kebaikan Dewi. Inkarnasi dari tujuh emosi memiliki kemampuan mistik yang hebat. Kecuali jika hati Tao seseorang sekuat batu, mereka tidak dapat menahannya. Mereka pasti tidak bisa bereinkarnasi seperti makhluk hidup biasa. Dewi, jangan khawatir, saya sudah mendapatkan izin dari Kaisar Giok sebelumnya. Nanti, pagoda reinkarnasi akan memberiku jiwa reinkarnasi dan aku akan pergi ke istana Dewi. Dengan senior brother mengawal saya, saya akan berhati-hati. Dewi, jangan khawatir. Lady of Earth tersenyum tipis dan sedikit mengangguk. Terima kasih, Changshu. Ini, Li Changshu terkejut ketika nama aslinya tiba-tiba dipanggil. Dia menundukkan kepalanya dan meletakkan cincin rumput itu ke dalam kotak batu giok. Dia meletakkannya dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, tolong panggil saya Changgeng. Mata Hou Tu menjadi lebih lembut dan dia berkata dengan lembut, Ketika saya membawa kembali jiwa Tuanmu, saya tidak sengaja melihat beberapa bagian ingatan. Saya tidak bermaksud membongkar. Omong-omong. Master Taoise Agung bertanya, Apakah jiwa rekan Taoise Ki Yuan ada di sini? Ekspresi Li Changshu menjadi gelap. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit masam di depan Guru Taoise Agung. Sesaat kemudian, Guru Taoise Agung dan Li Changshu berdiri di samping kolam harta karun dengan tangan di belakang punggung, mereka melihat bola cahaya keemasan yang mengambang di air. Master Taoise Agung menghela nafas pelan dan membungkuk ke kolam harta karun. Itu juga tidak buruk. Mampu bereinkarnasi dan berkultivasi sekali lagi lebih baik daripada menjadi daun layu. Tuan sedang dalam kesusahan, Li Changshu menghela nafas dan berkata, sulit untuk menentang kehendak surga. Guru Taoise Agung khawatir semangat Li Changshu akan digagalkan. Dia menyemangatinya dan berkata, sulit untuk menentang kehendak surga, tetapi bukan tidak mungkin. Dao surgawi didasarkan pada semua makhluk hidup, di bawah dorongan semua makhluk hidup, ia akan berevolusi ke satu arah. Ini adalah prinsip bahwa kecenderungan umum tidak dapat diubah, dan hal-hal kecil dapat ditangani dengan pikiran. Li Changshu menikmatinya dengan hati-hati. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak magang senior. Tuan Suandu tersenyum dan berkata, hu, dalam beberapa dekade lagi, aku tidak akan bisa membimbingmu lagi. Semua hal seimbang, dan Dao surgawi dibatasi. Changshu, kamu ditakdirkan untuk melawan Dao surgawi di jalan ini. Namun, bagaimana Anda bertarung dan seberapa banyak Anda berjuang terserah Anda. Anda tidak perlu terlalu memaksakan diri karena hal ini. Jangan lupa bahwa Anda hanyalah makhluk di dunia ini. Ikuti hatimu dan berjalanlah sesuai dengan Dao. Secara alami, Anda akan dapat mencapai akhir. Jadi, apakah ini dukungan teoretis untuk keputusan Guru Taoise Agung untuk bolos kerja kapanpun dia mau? Li Changshu berterima kasih padanya di samping dan mengingat semua kata itu. Mereka berdua tinggal di tepi kolam sebentar dan berjalan-jalan di sekitar tepi enam jalan reinkarnasi untuk beberapa saat sebelum meninggalkan enam jalan reinkarnasi dan bergegas ke pagoda reinkarnasi. Dengan sampul lukisan Taiji, semua hantu tidak akan bisa mendeteksinya. Master Suandu mengukur tata letak kota Fengdu dan tersenyum. Saya khawatir Anda satu-satunya yang dapat menggunakan sejuta prajurit surgawi sebagai pengrajin. Li Changshu tersenyum dan berkata, Kaisar Giok berpikiran terbuka. Ngomong-ngomong, kamu harus memperhatikan. Master Suandu mengirim transmisi suara. Saya secara alami merasa nyaman dengan karakter Paman Master Jade Emperor. Namun, Paman Master Jade Emperor adalah orang yang paling dekat dengan Dao surgawi. Pengaruhnya pada Dao surgawi adalah yang kedua setelah leluhur Dao. Jika Dao surgawi ingin memberikan malapetaka padamu, Paman Master Kaisar Giok mungkin memberimu beberapa perintah. Anda harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan hati-hati. Li Changshu merenung sejenak dan menjawab melalui transmisi suara, Kakak senior, jangan khawatir. Saya sudah membuat persiapan, sebenarnya ada dua jenis hal yang saya lakukan untuk pengadilan surgawi. Salah satunya adalah saya mengambil inisiatif untuk merencanakan dan mendapatkan pahala untuk diri saya sendiri. Ahem, ini untuk stabilitas dunia. Yang lainnya adalah Kaisar Giok berinisiatif memberi saya penjelasan, seperti posisi kepala instruktur Chang'e. Sepanjang yang kau tahu, Master Taois Agung meregangkan punggungnya. Chang'e, Hang'e, ada juga ahli manusia di istana bulan bernama Wugang. Dia pengawal Henge dan juga jenderal kesayangan Kaisar manusia purba. Berhati-hatilah saat Anda memanjat tembok. Dia tidak akan sopan padamu jika dia menangkapmu. Li Changshu terdiam. Kakak senior, mengapa saya harus memanjat tembok? Yuk, kamu masih ingin masuk secara terbuka. Hang, eh, masih berstatus istri, dayi. Reputasimu, adik muda. Master Taois Agung mengangkat alisnya sedikit. Sudut mulut Li Changshu berkedut. Baiklah, aku akan menanggungnya. Saya akan membawa Anda ke suku Sang nanti dan menciptakan suasana yang padat untuk Anda. Saya akan menyebutkan agenda dari dua hal penting sekolah Ren yang telah guru berikan kepada saya. Terus, aku bertanya-tanya betapa cantiknya Kong Suan setelah dia memastikan jenis kelaminnya dan berubah menjadi Kong Suan. Pagoda reinkarnasi sudah terlihat, Li Changshu dan guru Taois Agung saling memandang. Tidak perlu mengirim transmisi suara untuk berdiskusi. Mereka secara langsung mengungkapkan bentuk asli mereka, melepaskan tekanan mereka, dan dengan tenang melayang. Kakak senior, si Tigarba adalah murid dari Sekte Barat. Ya, aku akan memukulinya kali ini agar dia tidak memihak kita di masa depan. Mereka memiliki pemahaman diam-diam. Di Balai Harta Karun Lingkiau dari Pengadilan Surgawi. Para pejabat dan jenderal berkumpul bersama, beberapa juru tulis Pengadilan Surgawi yang terkenal dari Pengadilan Surgawi menyegel cermin perunggu mereka. Meskipun Yukin Genya sangat aktif dan telah membangun prestise, awal di Pengadilan Surgawi, posisinya yang abadi tidak cukup untuk memasuki Aula Lingkiau untuk membahas berbagai hal, dia tidak terlihat hari ini. Saat ini, Kaisar Giok berjubah putih duduk di peron dan dengan tenang memainkan musik untuk memberi penghargaan kepada Dewa Air. Posisi Dewa Peringkat Kedua disebut Taibai Jin Xing dan dia tidak memasuki konstelasi untuk melayani Kaisar. Mugong berkata dengan lantang, Yang Mulia, sejak Dewa Air memasuki Pengadilan Surgawi, dia telah memberikan banyak kontribusi luar biasa. Dia telah membantu Yang Mulia memecahkan masalahnya dan bekerja keras untuk kebangkitan Pengadilan Surgawi. Pertama, dia menyelesaikan empat lautan dan memanggil para naga di perjamuan Persik Abadi, dia berdiri dan membela murid-murid Sekte Barat. Kemudian, dia menyelamatkan orang Majus dari Benua Utara. Dia menghancurkan rencana iblis beberapa kali dan menghancurkan iblis yang mencoba membuat kekacauan di langit. Dewa Air mereformasi pemerintahan, mengolah hukum Surgawi, dan mengoreksi dunia bawah. Hari ini, kontribusi Dewa Air cukup untuk menduduki peringkat sebagai Dewa Peringkat Kedua di Pengadilan Surgawi. Untuk membantu yang mulia dengan lebih baik, saya berani meminta yang mulia untuk menganugerahkan Dewa Air gelar Dewasa Peringkat Kedua. Begitu dia mengatakan itu, yang abadi terdiam. Dong Mu Gong adalah corong tua. Setiap kali Dong Mu Gong mulai berbicara dengan penuh semangat tentang sesuatu, Kaisar Langit akan menggunakan mulut Mu Gong untuk menyampaikan hasil dari masalah tersebut kepada mereka. Kemajuan Dewa Air adalah masalah besar yang tidak dapat diprediksi. Itu seperti bagaimana otoritas Dewa Sah tingkat kedua dari Pengadilan Surgawi sebanding dengan Dewa Air tingkat ketiga. Namun, pada saat itu, yang abadi dari Pengadilan Surgawi hanya mendengarkan. Mereka tidak berani berdiri dan memohon kepada Dewa Air. Lagi pula, Kaisar Giok adalah penanggung jawab Pengadilan Surgawi. Dewa Air hanya membantu Kaisar Giok. Kaisar Giok tertawa dan berkata, hari ini, saatnya menaikkan canggeng ke peringkat kedua. Semuanya, posisi Dewa mana yang menurut Anda cocok? Setelah hening sejenak, seorang Jenderal Surgawi berdiri dan berteriak, Yang Mulia, mengapa Anda tidak menganugerahkan Dewa Air sebagai Marsikal Agung dari Pengadilan Surgawi? Posisi Dewa Peringkat kedua ini bertanggung jawab atas urusan militer dari Pengadilan Surgawi. Sangat cocok untuk Dewa Air, seorang pejabat sipil mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, saya pikir itu tidak pantas. Dewa Air bukanlah Jenderal Surgawi. Dewa Air tak tertandingi dalam hal kecerdasan. Dia harus menjadi contoh bagi pejabat Pengadilan Surgawi. Kaisar Langit mengangguk sambil tersenyum, dia merasa itu masuk akal dan berkata, Semuanya, ungkapkan pendapat kalian. Para Menteri yang terhormat, ungkapkan pendapat Anda. Mari kita bahas masalah ini dengan benar hari ini. Mugong segera berhenti berbicara ketika mendengar itu. Dia tahu bahwa Kaisar Giyok ingin mendengar jika ada saran yang lebih baik, yang abadi dan dewa berbicara satu demi satu. Beberapa makhluk abadi dan dewa merasa bahwa Dewa Air harus menjadi Kaisar Agung, yang merupakan posisi empat kaisar. Pejabat Feodal sebenarnya dari pengadilan Surgawi berada di bawah Kaisar Giyok, namun, seseorang segera membalas, mengatakan bahwa Dewa Air harus bertanggung jawab atas pengadilan Surgawi dan tidak boleh dikirim. Hanya ketika 12 posisi Dewa Benar Peringkat Kedua disebutkan barulah dia merasa bahwa mereka tidak cocok untuk Dewa Air, Aoi bertanya apakah dia bisa menambahkan posisi Dewa Tingkat Kedua dan membiarkan saudara hirarkinya menjadi Dewa Naga Besar Empat Lautan atau semacamnya. Dewa dan Dewa lain yang masih ingin mengambil keuntungan darinya langsung menolak, sistem manapun Dewa Air berada, sistem itu secara alami akan dihargai. Pada saat itu, Mugong berdiri dan mengeluarkan pengaturan yang telah dia diskusikan dengan Kaisar Giyok sebelumnya. Kaisar Giyok mengangguk puas dan membiarkan yang abadi dan Dewa terus berdiskusi, pada saat yang sama, di Pagoda Reinkarnasi Neterward. Guru Taoist Agung dan Li Changshu duduk di dua kursi kayu. Siti Garba duduk di atas bantal meditasi di dekat jendela. Pada saat itu, dia mengerutkan kening. Siti Garba menghela nafas dan berkata, Dewa Air, ini pertama kalinya kamu datang ke Pagoda Reinkarnasiku. Kamu sebenarnya ingin aku menjadi bias. Bukankah kamu terlalu meremehkanku? Li Changshu tersenyum dan berkata, Rekan Taoist, itu tidak benar. Bagaimana sikap pilih kasih itu? Lady of Earth berubah menjadi enam jalan reinkarnasi dan tidak peduli dengan keuntungan dan kerugiannya sendiri untuk semua makhluk hidup. Pada saat itu, dia hanya meminjam Pagoda Reinkarnasi untuk melakukan sesuatu bagi Nyonya Bumi. Ini adalah urusan pribadi Nyonya Bumi dan urusan resmi kita makhluk hidup yang bekerja untuk Dao Surgawi. Atau haruskah saya katakan, Rekan Taoist, Apakah Anda sengaja mempersulit Nyonya Bumi? Sudut mulut Siti Garba berkedut. Dia menghela nafas dan berkata, Dewa Air, aku benar-benar tidak bisa menang melawanmu. Inkarnasi saya pernah membuat harapan besar. Saya akan memperlakukan semua makhluk hidup secara setara dan tidak tergerak oleh berbagai faksi. Saya juga tidak akan membuka pintu untuk Sekte Barat. Pada saat yang sama, saya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dewa Air sebelumnya. Mengapa Dewa Air secara pribadi meminta saya untuk melanggar peraturan hari ini? Guru Suandu berkata dengan tenang, kalau begitu salahkan masalah ini pada Dewa Air. Katakan saja Dewa Air memintamu melakukannya, Siti Garba tersenyum dan berkata, di jajaran Dao Surgawi, tampaknya Dewa Air masih berada di belakang I. Dewa Air tidak dapat memberi perintah kepada saya. Tuan Suandu mengerutkan kening dan menatap Li Changshu. Li Changshu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memang hanya Dewa sah tingkat ketiga, pada saat itu, Siti Garba sudah menjadi Dewa yang statusnya berada di urutan kedua setelah nyonya bumi di dunia bawah. Pada saat itu, cahaya keemasan melintas dan mendarat di tubuh Li Changshu. Kekuatan yang kaya dari Dao Surgawi berubah menjadi segala macam fenomena, awan keberuntungan seperti ganoderma dan sinar cahaya menyebar kemana-mana. Musik ringan melayang keluar dari lantai atas pagoda reinkarnasi. Li Changshu dengan hati-hati memahami dan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata dengan tenang, guru pagoda reinkarnasi, Siti Garba, dengarkan, dan ubah inkarnasi dari tujuh emosi menjadi roh reinkarnasi. Saya secara alami akan melindungi roh ini dan mencari tempat tinggal. Siti Garba merasakan dengan hati-hati dan mengerutkan kening. Dao Surgawi sangat tidak seimbang. Sebenarnya, jangan salah paham. Li Changshu tersenyum dan berkata, dilihat dari waktu, Kaisar Giyok mengumpulkan makhluk abadi untuk membahas masalah seperti biasa. Dia seharusnya menghadiahiku berdasarkan prestasi dan meningkatkan posisi dewaku, meskipun penunjukan khusus perlu disetujui oleh aulah pencerahan. Saya kebetulan berada di hadapan Anda dalam urutan Dao Surgawi. Siti Garba terdiam. Tuan Suandu hampir tertawa terbahak-bahak. Ta, 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 langkah kaki ringan datang dari samping. Pendengar kebenaran menggunakan kekuatan dharmanya untuk membawa nampan dan maju ke depan untuk menyajikan teh kepada Li Changshu dan guru Suandu. Dewa air, jangan marah. Jangan marah. Tuanku keras kepala. Tuanku keras kepala. Dia meminta saya untuk berbicara dengannya. Minum teh dulu. Minum teh, sekarang. Tuanku dan Dewa Air sedang bekerja untuk Dao Surgawi. Tolong maafkan dia di masa depan. Dia tidak tahu apa-apa. Dia berpikir bahwa dia berada di gunung spiritual. Siti Garba mengelototi pendengar kebenaran. Pendengar kebenaran mengibaskan ekornya dan mengangkat kedua kaki depannya, itu dengan lembut memukul kaki Li Changshu. Master Taoise Agung terhibur. Dia tersenyum dan berkata, teh ini lumayan. Pendengar kebenaran gemetar dan tidak berani mengatakan apapun. Aku menerima perintah Dewa Air. Siti Garba meremas kata-kata itu dari giginya, kemudian, dia berbalik dan melihat pemandangan di luar jendela. Master Taoise Agung menatap Li Changshu. Li Changshu mengerti dan segera berdiri. Dia berjalan ke ambang jendela, bersandar ke jendela, dan memeluk lengannya. Li Changshu berkata, setelah berjuang begitu lama, saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Anda dan saya telah menjadi rekan kerja. Mari kita bicara dengan tenang. Sebenarnya aku sudah lama menunggu hari ini. Dewa Air, kau menyanjungku, kata Siti Garba dengan tenang. Aku hanya lawan yang dikalahkan Dewa Air. Aku masih bertahan sampai nafas terakhirku di sini. Li Changshu tersenyum dengan tenang dan mengeluarkan inti dari, teori trik, salah satu dari tiga manual kuno. Dia menyortir pikirannya dan perlahan berkata, Dewa Air, kamu dan aku bukan musuh. Alangkah baiknya jika kita bukan musuh dan tidak ada dendam di antara kita. Trik pertama, saling menghargai. Alis Siti Garba sedikit berkedut. Dia berkata, rencana Dewa Air di atas saya. Saya harus mengakui itu. Tidak perlu terus memanggilku Dewa Air, panggil saja aku Changgeng. Trik kedua, panggil aku dengan namaku untuk lebih dekat. Siti Garba ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Changgeng. Siti Garba, mata Li Changshu dipenuhi cahaya bintang. Dia tersenyum dan bertanya, sebenarnya, kesanku tentangmu telah berubah, ketika Anda melompat ke pagoda reinkarnasi hari itu, kedamaian di mata Anda tidak goyah sama sekali. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi biasa. Anda layak untuk kekaguman saya. Rutin tiga, sanjungan tidak berhasil. Siti Garba tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya terpaksa melakukannya. Saya sendiri menjadi rencana terbaik guru. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak sepenuhnya mempertimbangkan semua makhluk hidup. Li Changshu tersenyum dan berkata, nyonya bumi berubah menjadi enam jalan reinkarnasi. Dia juga mempertimbangkan untuk menstabilkan takdir akhir para majus. Namun, dapatkah Anda menyangkal kebaikannya? Tentu saja tidak. Sebenarnya kalian juga sama, saya lebih rendah dari Anda dalam hal moral. Saya menggunakan posisi dewa untuk menekan Anda sekarang. Saya akan meminta maaf kepada Anda di sini. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk Lady of Earth. Saya harap Anda bisa mengerti. Trik keempat, menyanjung saya. Lepaskan kendali dan maju dengan mundur. Bangkitkan empati. Suara Siti Garba menjadi lebih lembut. Dia berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan hal ini. Saya hanya marah kepada Anda sebelumnya. Saya masih tidak dapat menerima situasi saat ini. Bagaimana saya berani membandingkan diri saya dengan nyonya bumi? Hari ini, bahkan jika saya dihukum oleh Dao Surgawi, saya pasti akan mewujudkannya. Li Changshu tersenyum dan mengangguk. Siti Garba, apakah kamu punya cita-cita? Atau haruskah saya katakan, ketika Anda sedang berkultivasi? Sebelum Anda berhubungan dengan kekuatan besar ini, pernahkah Anda memikirkan untuk apa Anda berkultivasi? Tentu saja untuk hidup selamanya dan mencari arti sebenarnya dari Dao, Changgeng, apa yang kamu tertawakan? Apakah itu benar-benar vulgar? Meskipun itu vulgar, itu adalah kebenaran. Saya jauh lebih sederhana. Tidak apa-apa jika saya hidup sampai saya mati karena usia tua. Ketika saya pertama kali berkultivasi, saya bahkan tidak berani berpikir tentang umur panjang. Dalam cahaya redup pagoda reinkarnasi, dua orang di dekat jendela mengobrol dan tertawa, seolah-olah mereka telah berteman lama selama bertahun-tahun. Di belakang, guru Taoise Agung dengan tenang meminum tehnya. Ketika dia mendengar keributan di sampingnya, dia melihat pendengar kebenaran menutupi matanya dengan satu kaki dan mendesah pelan. Uwan bodohku, master Taoise Agung menunjuk dan mengarahkan pendengar kebenaran di tempat. Stabil. Beberapa saat yang lalu, di aula Lingkiau. Serahkan keputusan itu ke aula pencerahan, Menteri Changgeng akan dianugerahi gelar Lord Tai Bai Jin Sing. Dia akan menjadi dewa adil peringkat kedua dari pengadilan surgawi dan tidak akan memasuki jajaran rasi bintang. Dia bertanggung jawab atas perubahan dunia, pembunuhan dunia, dan urusan air di Triloka. Dia memiliki wewenang untuk mengawasi makhluk abadi dan dewa dari pengadilan surgawi. Menteri Changgeng akan mengangkat dan memberhentikan mereka yang tidak berada di peringkat keempat. Selain itu, Menteri Changgeng juga akan menjadi instruktur kepala Chang e Istana Bulan. Kediaman dewa air akan diubah menjadi aula putih besar. Ketika keputusan aula pencerahan terbentuk, Tai Bai akan kembali dan Triloka akan merayakannya. Petik 2 titik Bersambung Ketika keputusan Ketika keputusan Terima kasih.